Durjanak Satria Jilid 19. Diam-diam Ubonpok terkesiap, namun tetap bersikap tenang saja, ia berpaling dan teigelak, katanya kepada Tuan Kiam Jing, betul juga keterangan Anru, memang benar masih ada orang lain. Tapi tidak perlu khawatir, ini kan orang kita sendiri. H.C., jika ada orang datang, tentu kamu akan dibantunya, maka boleh kau tunggu di sini. Meski kehilangan Tauwaga, apapun juga Tuan Kiam Jing seorang ahli swat, dapat didengarnya suara switan itu berkuer. N.D.I.G. dari 5-6 li jauhnya, betapa tinggi Ginkauk pendatang ini juga memerlukan sementara waktu. Sebenarnya ia hendak memberitahukan Ubonpok bahwa perferpeta di tenu masih sembunyi di sekitar sini dan bulan orang yang bersuit ini. Tapi belum lagi ia ceritakan pengalamannya di sergap tadi, Ubonpok sudah telanjur pergi. Ubonpok tidak n-nuju ke arah datangnya suara melainkan ke arah yang berlawanan, bahkan cepat sekali langkahnya, hanya sekepap saja sudah lenyap. Mau tak mau timbul juga curiga Tuan Kiam Jing, jika orang sendiri, mengapa Ubonpok malah menghindarinya? Jangan-jangan karena menggondoling pengji sehingga malu menemui orang sendiri. Tuan Kiam Jing mengira dugaannya itu cukup masuk di akal, tak taunya urusannya esma sekali bukan begitu. Maksud tujuan Ubonpok justru jauh lebih keji daripada perkiraannya. Pada hakikatnya Ubonpok tidak tahu siapa yang datang itu, yang diketahuinya hanya pasti bukan orang sendiri. Dan karena bukan orang sendiri, maka besar kemungkinan orang pihak Dian San Pai, jika begitu, maka dia harus lekas-lekas melarikan diri. Kiranya Tian Mo Kete Tai Hoat yang dikerahkan untuk menambah tenaganya itu sekarang mulai lenyap. Menurut perhitungan, paling lama satu jam lagi keadaannya akan pulih kembali serupa dia bertempur melawan Beng Hoat tadi, yaitu cuma setengahnya kekuatannya semula. Sisa setengah tenaga ini left tiga hari lagi tentu akan tinggal sebagian kecil saja. Dalam keadaan bagi Fu, jika dalam mercepuluh hari ia dapat pulang ke pefetohsan, maka untunglah baginya, kalau tidak, tentu ia akan menggeletak di tengah jalan. Sebab itulah ia justru berharap yang datang ini adalah orang sendiri. Tapi begitu mendengar suara suitan Fadi, segera ia tahu pasti bukan orang sendiri. Betapa tinggi lewekang pendatang ini, biarpun keadaannya sehat juga tidak dapat melebih orang ini. Ia bersuit juga cuma untuk menguji pihak lawan saja, setelah jelif suap pikir Toan Kiam Jing sudah tiada gunanya lagi bagiku, jika tidak kubunuh dia sudah cukup baik baginya, jika pendatang ini benar orang pihak Tian San, tentu Toai Kiam Jing akan dibunuhnya. Dia memang murid hianat Tian San, jika dibunuh orang seperkuruannya tentu setimpal juga. Ternyata dugaan U Bun Pok ini kembali meleset. Sebab orang yang datang ini bukan orang Tian San Pai, seorang lagi yang sembunyi di sekitar situ. Begitu U Bun Pok pergi segera muncul membereskan Toan Kiam Jing juga bukan orang Tian San Pai melainkan Liong Ieng Chu. Pada waktu terjadi salju longsor, Leng Chu sembunyi di bawah celah-celah batu karang yang tepat terletak di belakang Toan Kiam Jing sehingga apa yang terjadi dapat disaksikannya. Ia tidak ingin besertemu dengan Ling Peng Ji, maka ia cuma membantunya dengan sergapan jarum sehingga Toan Kiam Jing dirobohkan. Siapa tahu, meski bantuan Leng Chu secara diam deh, arah itu berhasil, tapi sebelum Ling Peng Ji sempat membunuh Toan Kiam Jing, tahu-tahu U Bun Pok keburu muncul. Leng Chu tahu dirinya pasti bukan tandingan U Bun Pok, terpaksa ia saksikan Ling Peng Ji dibawa lari oleh U Bun Pok. Dan begitu U Bun Pok pergi, seorang lagi selekasnya juga akan muncul, yaitu orang yang bersuit nyaring itu. Waktu sudah mendesak, tidak boleh tidak dia harus lekas bertindak membereskan Toan Kiam Jing, maklumlah, suara suitan itu pun tidak dikenalnya suara siapa. Pada saat yang sama Toan Kiam Jing juga meraah sanksi dan bermaksud bangun. Tapi kedua bahunya lantas dirasakan kesakitan sekali, tanpa ampun ia menjerit dan jatuh pingsan. Tulang bahu Toan Kiam Jing ditembus oleh jarum Leng Chu, semula nona itu bermaksud. T. Mencabut nyawanya, tapi terpikir olehnya dendam Ling Peng Ji kepada orang si Toan itu sedalam lautan, lebih baik biarkan Peng Ji sendiri yang membunuhnya kelak. Karena perubahan pikiran itulah, ia hanya memunahkan Kung Fu Toan Kiam Jing dengan membuat cacat tulang bahunya. Lalu timbul pikiran Leng Chu akan kembali ke Tian San untuk menyampaikan berita diculitnya Ling Peng Chu oleh U Bun Pok. Agar tidak dipergoki pendatang yang bersuit itu, segera ia ambil arah yang lain dan putar balik ke Tian San. Mungkin sudah suratan nasib, karena kepergiannya itulah ia kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan N. Y. O. Yam sehingga harus berselang agak lama baru. Kemudian N. Y. O. Yam menerima kabar tentang diculitnya Ling Peng Ji itu. Entah sudah berselang berapa lama, akhirnya Toan Kiam Jing Syuman kembali. Dan begitu sadar segera ia melihat orang yang sekian lama ingin dihindari, tapi sekarang justru sangat diharapkannya. Rupanya dugaan Ling Peng Chu bahwa pendatang ini adalah begundal Toan Kiam Jing ternyata keliru. Kebohongan U Bun Pok berbalik tepat malah. Orang ini bukanlah begunda satu. Toan Kiam Jing melainkan satu-satunya sanak keluarga Toan Kiam Jing yang terdekat, yaitu pamannya, Toan Syuseh. Walaupun bukan orang sendiri seperti apa yang dimaksudkan U Bun Pok, namun memang betul orang sendiri. Kedatangan Toan Syuseh ini justru ingin mencari dan menangkap Toan Kiam Jing untuk dibawa pulang dan diberi hajaran setimpal. Kedatangannya ini sebenarnya untuk memenuhi undangan tongkah Goan di tengah perjalanan ia bertemu Kowai Hoat Nyo yang menyampaikan sebuah kabar padanya, yaitu tentang berkomplotnya Toan Kiam Jing dengan petoh San Chu U Bun Pok, bahkan diberitahu bahwa kedua orang itu saat ini sedang menuju ke Tian San. Biar pun Toan Syuseh sangat gemas terhadap kemenakan yang nurhaka itu, tapi berita itu membuatnya kaget dan juga cemas. Maklumlah, karena patah hati pada waktu muda, sudah lama Toan Syuseh bertekat akan menikah. Maka Chan Kiam Jing merupakan satu-satunya bibit keluarga Toan yang berkewajiban meneruskan keturunan. Karena itulah ia khawatir Toan Kiam Jing akan menimbulkan bencana dan di bawah kemurkaan orang banyak, bukan mustahil orang Tian San Pai akan menghukum mati kemenakannya itu. Tak terduga sebeslum hadir di tengah upacara besar Tian San Pai, di sini sudah ditemui Toan Kiam Jing Veng terluka parah. Cepat ia memberikan obat luka serta membalut tulangnya yang remuk. Jadi Toan Kiam Jing siuman karena kesakitan waktu Seng Paman melakukan pertolongan padanya. Begitu siuman, Toan Kiam Jing hanya sempat bersuara minta tolong pada Seng Paman, lalu tidak sanggup meneruskan lagi. Padahal umpama sanggup bicara juga apa yang dapat dikatakannya kepada Seng Paman. Pedih juga hati Toan siusah dan juga gemas, lah gemas karena kemenakannya yang durhaka itu, pedih juga karena kemenakan yang diharapkan meneruskan keturunan keluarga Toan ini kini telah menjadi cacat selama hidup. Ia sangka dipunahkannya kung fu kemenakan itu adalah hukuman yang diberikan pihak Tian San Pai. Ia tidak berani dendam kepada Tian San Pai cuma dianggapnya hukuman demikian agak terlalu berat. Dalam keadaan demikian, apapula yang dapat dikatakannya? Mencaci maki kemenakan itu atau menghiburnya, ia merasa serba salah, yang dilakukannya hanya berusaha menyelamatkannya saja. Dan begitulah, sesudah N. Y. O. yang berpisah dengan Beng Hoa, I. Ayub Sayub lantas didengarnya di tempat yang tidak jauh seperti ada orang mirintih. Mestinya ia tidak menuju ke arah sana, demi mendengar suara rintihan itu, kuatir kalau yang terluka itu Ling Pengji maka cepat ia memburu ke sana. Dari sama sekali di luar dugaannya bahwa Toan Kiam Jing yang ditemuinya dalam keadaan terluka. Ia tidak kenal Toan Syuseh, melihat orang tua ini sedang membalut luka Kiam Jing, disangkainya Toan Syuseh adalah kawanan siluman Pek Toh San. Segera ia melolos pedang dan menerjang ke sana. Kamu mau apa bentak Toan Syuseh? N. Y. O. yang balas membentak. Jika kamu tidak ingin mati bersama Jahanam ini, hendaknya lekas enyah dari sini. Apakah atas perintah ketua kalian kamu memburu kemari untuk membunuhnya? Tanya Toan Syuseh. Urusan Tian San Pai tidak perlu kau tanya, jengek N. Y. O. yang. Jika ingin nyawa lekas enyah dan jangan banyak cincong. Memangnya Toan Syuseh sudih kurang puas, ia merasa hukuman pihak Tian San Pai terhadap kemenakannya agak terlalu berat. Sekarang N. Y. O. yang menghadapinya dengan kata-kata keras, mau tak mau ia menjadi marah juga. Jawabnya, maaf, aku justru ingin ikut campur urusan ini. Boleh kau pulang dan lapor kepada ketua kalian, katakan sebentar akan kukunjungi dia dengan membawa Kiam Jing. N. Y. O. yang tidak sabar lagi, bentaknya, baik, boleh coba kera bagaimana kamu akan ikut campur. Habis berucap, kontan pedangnya menusuk. Serangan ini menggunakan Liyong Seng Kiam Hoat. Cepat lagi ganas. Toan Syuseh terkejut, ia pikir sudah sepuluh tahun tidak berkunjung ke Tian San. Tak tersangka Tunas Tian San Pai sudah tumbuh secepat ini, sampai seorang murid ingusan begini juga menguasai ilmu pedang sehebat ini. Namun ia sendiri adalah seorang maha guru persilatan, meski tidak kenal Liyong Seng Kiam Hoat untuk melayaninya tentu tidak sulit. Sekali lengan baju mengebas, segera pedang N. Y. O. yang tersampuk ke samping. Jika dia mengeluarkan sepenuh tenaga, bisa jadi N. Y. O. yang belum pulih kembali kekuatannya itu akan kewalahan dan pedang terlepas dari tangan. Sekali gagal menusuk, segera pula N. Y. O. yang ganti jurus serangan, yang digunakan sekali ini adalah si Mikyam Hoat, dari menyerang berubah menjadi bertahan. Kembali Toan Syusah terkejut dan mengakui kelihayan N. Y. O. yang, biarpun belum sehebat Tongkah Goan, jelas sudah di atas keempat murid utama Tian San Pai. Hanya tenaga dalam anak muda ini kelihatan lemah, jangan-jangan tadi Kiarajing sudah bergebrak dengan dia. Belum habis berpikir, kembali serangan N. Y. O. yang nerubah lagi, yang digunakan sekarang adalah jurusohkah Capet Pah yang baru saja dipelajarinya. Meski tidak selihai Tan Ciu Sing dan Beng Hoa, namun sekaligus ia sudah mampu menyerang ke delapan belas tempat hiatu Toan Syusah. Sebagai sahabat lama Tan Ciu Sing, dengan sendirinya Toan Syusah kenal jurus andalan kawan itu dan tidak nanti sampai kecundang oleh jurus serangan ini. Tentu saja ia tambah heran dan kejut, kering, ia selentik pedang N. Y. O. yang sambil membentak, siapa kamu ini? Siapa yang mengajarkan jurusohkah Capet Pah ini kepadamu? N. Y. O. yang terkesiap, diam-diam ia mengaku pengetahuan orang yang luas dan dapat mengeral jurusohkah Capet Pah. Jawabnya sambil mendengus, hektometer, antara yang benar dan jahat tidak dapat hidup bersama. Biarpun bukan, tandinganmu tetap akan kulawan, jika kamu mampu, silakan bunuh saja diriku dan tidak perlu banyak omong. Dan ketika pedang N. Y. O. yang menusuk lagi, tiba-tiba seorang membentak, jangan bertindak kasar, adik Yam. Orang ini menggunakan gelombang suara dan tersiar dari jarak beberapa li jauhnya, namun kedengarannya serupa orang bicara berhadapan. N. Y. O. yang terkejut karena ia kenal suara orang, ia tidak percaya kepada telinga sendiri, ia heran mengapa kakak berbalik membela kawanan siluman ini. Belum habis terpikir, terlihat Beng Hoa sudah muncul di depannya. Kiranya sehabis Beng Hoa berpisah dengan N. Y. O. Yara, belum seberapa jauh lantas didengarnya suara suitan Tuan Siu Seh yang dikenalinya sebagai suara Sang Guru, maka cepat ia memburu kemari untuk menyongsongnya. Tak terduga dilihatnya Sang Guru sedang bertempur dengan adiknya, maka dari jauh ia lantas bersuara agar kedua orang tidak saling cedera. Tuan Siu Seh adalah guru pertama Beng Hoa, bahkan yang membesarkan anak muda ini. Segera Beng Hoa memberi hormat. Katanya, Suhu, mohon dimaafkan kesembronoan adik murid yang kurang pengalaman ini. Hah, dia gurumu tanya N. Y. O. yang terkejut. Nah, tidak lekas kau minta maaf kepada supok bentak bereng Hoa. Namun N. Y. O. yang tidak menurut, jawabnya, jika benar ya gurumu, mengapa dia sengaja membelasi Jaihanam Tuan Kiam Jing ini? Oh, kiranya dia adikmu, kata Siu Seh kepada Beng Hoa. Masih muda belia dan sudah memiliki kepandayan setinggi ini, sungguh harus dipuji. Ia tidak tahu asal usulku, maka dia tidak dapat disalahkan. Ia berhenti sejenak, lalu menghela nafas dan berkata pula, memang kemenakanku ini yang salah, seumpama dia tidak menghormatimu juga tidak ku marah padamu. Beng Hoa, sekarang bukan kewajibanmu mintakan maaf bagi adikmu, justru akulah yang ingin mohon kemurahan hati kalian bersaudara. Keruan Beng Hoa gugup, ucapnya, mengapa Suhu bicara demikian, sungguh murid merasa malu. Ada urusan apa, silakan Suhu bicara saja. Aku tidak dapat ikut campur urusan dalam perguruan Tian San, ucap Tok An Siu Seh. Cuma kungfu binatang cilik ini sekarang sudah punah, maka ku harap kalian suka mengampuni kematiannya. Beng Hoa semula menyangka tulang pundak Tuan Kiam Jing dihancurkan sendiri oleh Seng Paman, Ia pikir umpama Tuan Kiam Jing dibawa pulang din dijatuhi hukuman, paling berat juga cuma apa yang terjadi sekarang. Maka jawabnya, Suhu Maha Adil tanpa pandang bulu, tentu urusan ini akan kulaporkan kepada Tong Chiang Bun dan tentu beliau akan memaklumi kehendak Suhu. Aku-aku ingin pulang ke Tai Li, biar mati saja di, di rumah. Paman, mohon engkau membawaku pulang. Habis bicara. Kiam jirat pura-pura pingsan. Tentu saja lagak pingsannya itu sukar mengelabdowi metu, Tuan Siu Seh, namun punahnya kungfu Kiam Jing adalah nyata, dengan sendirinya ia dapat membayangkan derita kemenakannya itu jika harus disekap di Tian San yang bersuhu Maha Dingin. Setelah ragu sejenak, akhirnya Tuan Siu Seh berkata, Anak Hoa, mestinya aku hendak menyampaikan selamat kepada Tong Chiang Bun, tapi sekarang, jika Suhu ada urusan lain boleh silakan saja, tukas Beng Hoa. Biarlah nanti ku sampaikan pesan Suhu ini kepada Tong Chiang Bun. Kamu memang murid yang baik, kata Tuan Siu Seh sambil memanggul Tuan Kiam Jing dan dibawa peigi. Setelah kedua orang itu pergi, Nyeo yang berkata, Koko, engkasungkan kepada gurumu, tapi terlalu enak bagi Jahanam Tuan Kiam Jing itu. Jangan berkata demikian, ujar Beng Hoa. Manusia mana yang tidak pernah berbuat salah, kalau salah berani memperbaikinya itulah jalan paling baik, sambung Nyeo Yam. Demikian bukan yang hendak kau katakan. Namun aku tidak percaya manusia semacam Tuan Kiam Jing benar-benar dapat menyadari kekeliruannya, Tapi tulang bahunya sudah dihancurkan pamannya dan kungfunya sudah punah hujar Beng Hoa. Umpama sampai mati pun dia tidak sadar, lalu apa yang mampu diperbuatnya lagi? Keadaannya sudah sedemikian rupa, ku percaya Ling Cicimu pasti juga akan mengampuni dia. Sekarang lekas kasusul Kelodan untuk mencari Ling Cicimu. Tanpa alangan Nyeo Yam menempuh perjalanan dan tidak sampai sebulan ia sudah masuk wilayah suku bangsa Lodan. Di luar dugaannya, Ling Pengji tidak ditemukan, tapi sahabat baik Pengji yang dilihatnya lebih dulu, yaitu pasangan suami istri Sindal dan Romana. Luka Sindal sudah sembuh, dia datang dari kampungnya. Romana sendiri karena menguatirkan keselamatan seng suami, maka sengaja memimpin sepasukan prajurit wanita bertolak dari Lodan untuk memapak Sindal. Pertemuan dengan Nyeo Yam tanpa terduga ini membuat mereka semua gembira. Kembali Sindal mengucapkan terima kasih atas pertolongan Nyeo Yam tempoh hari, Ia tanya, Nyeo Siow Hiap, urusan engkau di fitnah orang jahat itu tentu sudah dibereskan bukan? Terima kasih atas perhatianmu, tutur Nyeo Yam. Sekarang Chiang Bunjin baru sudah berkenan menerimaku kembali ke dalam perguruan. Lalu bagaimana dengan Ling Cici, mengapa tidak datang bersamamu selah Romana? Nyeo Yam terkejut, justru hendak ku tanya kepadamu, memangnya dia belum sampai di sini? Tiga hari yang lalu waktu ku tinggalkan Lodan belum lagi melihat kedatangannya, tutur Romana. Tadi baru ku tanya, seorang prajurit pengintai yang baru keluar dari kota katanya beberapa orang yang baru datang juga tidak terdapat Ling Cici. Ling Pengji adalah sahabat baik Romana, jika Nona itu sudah datang tentu akan dilaporkan prajurit pengintai itu kepada Oya. Keterangan ini sangat mengecewakan Nyeo Yam, ia coba tanya lagi, lalu bagaimana dengan Cici Sekiat? Kaharnya sejak bulan yang lalu ia sudah berangkat dari cadam menuju ke Lodan. Betul, dia memang suciah datang, tapi juga lantas berangkat lagi, sahut Romana. Tadinya ku kira dalam perjalanannya akan bertemu denganmu. Apakah dia berangkat ke Tian San tanya Nyeo Yam? Betul, begitu dia datang dan mendengar berita. Keberangkatanmu ke Tian San bersama Ling Cici, segera ia pun menyusul ke sana, tutur Romana. Eh bukankah pedang yang kau bawa ini adalah pengpok Hong Kong kiam milik Ling Cici? Betul, justru Ling Cici yang minta ku serahkan pedang ini kepadanya, kata Nyeo Yam. Sayang, kembali tidak dapat bertemu dengan dia. Diam-diam ia pikir, C. Sekiat juga jatuh hati kepada Ling Cici, apabila dahulu tidak dialang-alangi Ibu Nfa, sebenarnya mereka dapat menjadi pasangan suami-istri yang baik. Ai, semuanya gara-garaku sehingga urusan menjadi runyam. Mendadak perasaannya tergetar, mengapa aku menyesal kegagalan hubungan mereka? Bukankah ku yakin hanya diriku saja yang dapat membuat bahagia Ling Cici? Mengapa sekarang kepercayaanku sendiri goyah? Karena pikiran ini, seketika ia termenung dengan pikiran kusut. Eh, bagaimana dengan Nona Leong itu tanya Romana tiba-tiba? Aku pun tidak tahu dia berada di mana sekarang, jawab Nyeo Yam bingung. Romana mengjeleng kepala, katanya, masih ingatkah apa yang pernah kukatakan padamu tempoh hari? Apakah maksudmu kata kiasan suku kasak yang menggumpamakan cinta dengan gembok dan anak kunci itu? Jawab Nyeo Yam. Betul, kata Romana kata kiasan itu menyatakan hanya sebuah anak kunci yang dapat membuka sebuah gembok. Melihat sikap Nyeo Yam yang linglung itu sindal juga menggeleng kepala, katanya, peperangan di sini hampir dimulai, untuk apa kalian bicara tentang gembok dan kunci segala? Kukira urusan penting yang perlu kita bicarakan sekarang adalah tentang kira bagaimana harus kita bobol kepungan pasukan bo anjing kepada kita. Hi, bukankah kalian sudah menang suatu pertempuran? Tanya Nyeo Yam. Peperangan tidak dapat ditentu ke dengan sekali dua kali kemenangan saja, ujar sindal. Pihak bo anjing sudah mendatangkan bala bantuan dari Lamling, mungkin dalam waktu singkat mereka akan melancarkan serangan besar-besaran. Coba terkah mengapa ku tanya kata Nona Leong padamu kata Romana. Soalnya ada seorang kawan lain juga ingin tahu keadaannya. Siapa tanya Nyeo Yam. Orang ini pun kau kenal, tutur Romana. Dia adalah tokoh laskar rakyat cadam Sao Ho Lian adanya. Daulung atas permintaan Beng Ho Ap pernah Sao Ho Lian menggiring Nyeo Yam ke cadam, di tengah jalan tawanannya dirampas Leong Leng Chu. Apakah dia masih dendam pada Nona Leong dan dirikutannya Nyeo Yam? Kebalikannya, tutur Romana. Dia sudah tahu kalian adalah kawan seperjuangan yang membantu kami melawan pasukan bo anjing. Dia diutus oleh laskar rakyat untuk mengadakan kontak dengan kami, sekarang dia masih berada di tempat kami. Kabarnya Beng Go Ancio Beng Tai Hiap segera akan tiba membawa sepasukan sukarelawan. Apa betulan Nyeo Yam menegas dengan perasaan terguncang sehingga suara pun berubah parau. Tentu saja betul, ucap Romana. Eh, ada apa? Pada saat itulah terlihat di puncak gunung sekeliling mengepul asap tebal, itulah isyarat pengintai yang berada di pos pengintai puncak gunung itu menemukan jejak musuh. Hektometer, kedatangan pasukan musuh ternyata lebih cepat daripada dugaan kita, jengek sendal. Ya, bukan waktunya buat kita bicara urusan pribadi, marilah lekas kita pulang untuk siap tempur, ajak Romana. Perkemahan sudah memenuhi loreng gunung, pada tanah luang di depan setiap kemah terpanjang tiang bendera, selang hari bendera tanda kesatuan berkibar, malam hari tiang bendera digunakan sebagai gantungan lampu. Itulah kemah markas besar Panglima Pasukan Bo Anjing. Waktunya tepat tengah malam, tempatnya di pegunungan Pangkrat, tepat sebelah timur ibu kota Lodan. Disiplin militer memang sangat keras, meski berlaksa prajurit bercokol di lereng gunung itu, namun suasana sunyi senyap, hanya terkadang terdengar alat tiup tanda waktu dan desi rangin yang menggoyangkan tabir kemah. Beribu lampu yang tergantung di tiang bendera sebentar guram sebentar terang laksana bintang-bintang di langit sehingga pegunungan yang sering itu terhias semarak serupa perempuan keluarga miskin yang mendadak bermandikan batu menikam. Sayangnya tidak ada orang yang menikmati kemegahannya. Yang ada cuma mondar-mandirnya prajurit yang dinas Rwanda. Panglima Perang Pasukan Bo Anjing sudah ganti orang. Putranya tidak becus, sekarang bapaknya yang maju. Ting Tiao Yang sendiri yang menggantikan Ting Hian Bu yang cuma namanya saja gagah tapi sesungguhnya goblok. Namun kekuasaan yang lebih besar justru berada di tangan komisaris pasukan yaitu Wi Tiao Jing. Dalam kedudukannya sebagai wakil komandan pasukan pengawal istana, Wi Tiao Jing memegang pedang berkuasa penuh dari Kaisar. Sekarang Wi Tiao Jing berada dalam kemah sendiri dan lagi bicara dengan seorang perwira. Tidak rendah juga pangkat perwira ini, dia memiliki kedudukan ganda. Pertama dia adalah ahli waris Liu Yang Jiu keluarga NIO di poting kedudukan yang lain adalah jago pengawal istana kelas 1. Dia bukan lain daripada ayah NIO Yam, yaitu NIO Bok. Namun kedua tokoh yang dipuja ini sekarang duduk berhadapan dan kelihatan resah. Sudah sebulan lamanya pasukan Bu Anjing mengepung dan menyerang Lodan, meski puncak gunung sekitarnya telah diduduki, bahkan pasukan sudah berada di luar kota dan mengepungnya rapat, namun selama ini belum mampu membobolnya. Ucap Wi Tiao Jing dengan menyesal, sebenarnya kota ini tidak terhitung kuat, pembok kota tidak lebih cuma tiga tombak tingginya, tak tersangka orang kata ini selain mahir menyerang juga pandai bertahan, kabarnya kawanan penjabat di Cadam sudah dikerahkan, juga bala bantuan dari beberapa kelompok suku akan datang kemari. Jika dalam beberapa hari kita tidak mampu menduduki kota ini mungkin kita harus menghadapi lawan dari muka dan belakang. NIO Bok berusaha memberi semangat, katanya, meski bala bantuan dari beberapa kelompok suku itu pandai bertempur, tapi mereka tidak terlatih, mereka tidak kompak dan tidak perlu ditakuti. Lawan kita yang harus diperhatikan justru adalah kawanan bandit dari Cadam itu namun dari Cadam kemari harus menembus tujuh lapis garis pertahanan kita, memangnya begitu gampang dapat mereka lakukan apalagi puncak gunung di sekeliling sini sudah kita duduki, jika mereka ingin bergabung dengan pasukan yang bertahan di dalam kota, sedikitnya mereka harus berkorban besar. Apakah kau tahu siapa panglima mereka tanya Wo Tiang Jing dengan menyengir? Kalau bukan Ling Tijiao, bisa jadi adalah Xiao Ciwan, ujaran Iyeo Bok. Ling Tijiao dan Xiao Ciwan adalah pemimpin dan wakil pemimpin Iaskar Pemberontak di Cadam, dugaannya memang masuk di akal. Namun ia tahu dugaannya itu pasti keliru, cuma ia sengaja berlagak tidak tahu. Salah, kata Wo Tiang Jing. Bukan Ling Tijiao, juga bukan Xiao Ciwan, tapi pimpin musuh bebu yutanmu, yaitu Beng Goan Chiao. Iyeo Bok berlagak terkejut dan berseru, Hah, dia? Betul, dia, ucap Wo Tiang Jing dengan tegas. Ia cuma tokoh nomor tiga di Cadam, tapi bicara tentang memimpin pasukan dan perang, dia lebih kuat daripada Ling dan Xiao berdua. Apalagi usia kedua orang ini sudah lanjut, kekuasaan sesungguhnya sudah diserahkan kepada Beng Goan Chiao dan tokoh muda yang lain seperti Song Ting Xiao yang berasal dan keluarga terpelajar dan banyak membaca kitab militer, dia memang seorang tokoh yang lihai. Namun Beng Goan Chiao terlebih gagah dan cerdik daripada yang lain, dia terlebih sukar dilayani, maka ketujuh lapis garis pertahanan kita mungkin juga sukar menahannya. Iyeo Bok hanya menyengir saja, katanya, Ah, Tai Jing terlampau memuji kekuatan musuh dan melemahkan pamer sendiri. Betapa lihai Beng Goan Chiao juga belum tentu selihai itu. Apalagi dia datang dari tempat jauh, kekuatan pasukannya juga jauh lebih lemah daripada kita. Betapapun kita tak perlu gentar terhadap mereka. Sudah tentu kita tidak perlu gentar, kata Witi Yang Jing. Cuma sedemikian banyak tambahan kekuatan musuh, sedikit banyakan merepotkan juga. Bicara sampai di sini, ia pandang Iyeo Bok sekejap, tiba-tiba ia tanya dengan dingin, apakah sudah kau dapatkan berita tentang putramu? Iyeo Bok memang khawatir urusan ini ditanyakan orang, terpaksa ia menjawab dengan gelagapan, Oh, Bel Belum. Kan kau tugaskan putramu membunuh Beng Goan Chiao, tampaknya anakmu itu tidak tunduk kepada perintahmu, sebaliknya malah mengakui musuh sebagai ayah, Jengek Witi Yang Jing. Nyeo Bok tahu sebabnya dirinya masih dimanfaatkan adalah karena pihak atasan masih berharap memperalatan Iyeo Yam, terpaksa ia berusaha membela anaknya, katanya, meski tindak tanduk puteraku itu kurang terkontrol, tapi bilang dia mengakui musuh sebagai ayahku kira takkan terjadi. Di depanku dia pernah bersumpah akan membunuh Beng Goan Chiao, mungkin dia belum memperoleh kesempatan yang baik. Airmu Kauwi Tiang Jing tampak agak cerah, tanyanya pula, apakah dia masih berada di cadam? Kurang jelas. Jika dia ke cadam, tentu sukar bagiku mengadakan kontak dengan dia. Baik, akan ku kirim orang untuk menyelidiki, jika sekali ini putramu datang bersama Beng Goan Chiao, selanjutnya mungkin masih diperlukan tenagamu. N.V.O. Bok mengusap keringat, jawabnya, asalkan Tai Jan perlukan jasa hamba, tentu akan ku laksanakan sebaiknya. Kamu memang setia padaku, tentu akan ku perlakukan dirimu dengan baik pula. Terima kasih atas perhatian Tai Jin, kata N.V.O. Bok. Ku tahu O Chong Kuan menjadi bekingmu, tapi orang kepercayaannya juga tidak cuma dirimu saja jika ada tugas baik mungkin sukar menepatkan giliran bagimu. Kiranya Witiang Jing semula adalah wakil Tai LWE Chong Kuan Ogotai, baru beberapa bulan yang lalu dipindah tugasnya menjadi wakil komandan pasukan istana. Dasar ambisi orang ini memang besar, dia selalu penasaran karena kesana-sini hanya menduduki tempat wakil melulu. Sebab itulah ia ingin banyak merangkul orang kepercayaan, dan N.Y.O. Bok termasuk salah seorang sasarannya. Orang tua Li Qin sebagai N.Y.O. Bok tentu saja dapat meraba maksud orang, dengan tertawa ia berkata, betapapun hamba tidak berani mengharapkan tugas enak dari O Chong Kuan, malahan hamba berharap beliau melupakan diriku saja. Yang diperhatikan olehnya sekarang adalah Pek Toh Sanchu, bulan yang lalu delapan jago istana telah dikirim untuk membantu Pek Toh Sanchu untuk menumpas pihak Tian San Pai. Tapi kedelapan orang sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, besar kemungkinan sudah dibereskan orang. Coba tugas semacam ini apakah enak? Kan lebih baik tidak. Apakah kau tahu sebabnya kamu bebas dari penugasan ini? Tanya, B.T. Yang Jing. Mestinya kamu sudah masuk daftar tugas, akulah yang pindahkan dirimu ke sini dengan atasan untuk menghadapi Beng Goan Chiao karena tidak ada alasan untuk menolak, terpaksa ia luluskan permintaanku. N.Y.O. Bok berlagak sangat terharu dan mengucapkan terima kasih, dalam hati ia pikir jika benar anak Yam telah mengaku musuh sebagai ayah, sekali ini aku sendiri yang berbalik akan celaka. Selagi pikirannya Mefu yang memikirkan N.Y.O. Yam, tiba-tiba seorang penjaga masuk melapor kepada Witiang Jing bahwa Ting Tiao Yang mengundangnya ke markas untuk berunding. Petugas yang mengundang ini bernama Lok Hang, orang kepercayaan Ting Tiao Yang, bertugas sebagai ajudan yang menyampaikan perintah Panglima. Witiang Jing minta N.Y.O. Bok tunggu dulu dalam perkemahannya, ia sendiri mendahului menuju ke tempat Ting Tiao Yang. Lok Hang harus menurut tata cara dan mengambil tanda pengenalnya yang ditinggalkan di bagian piket. Perwira piket dinas malam ini bukan lain daripada Bin Sing Leong, murid N.Y.O. Bok. Rupanya Witiang Jing ingin merangkulan N.Y.O. Bok, maka sengaja mengangkat Bin Sing Leong sebagai pengawal kepercayaannya. Bin Sing Leong juga kenal Lok Hang, sambil menyelesaikan tata cara, dengan tertawa ia coba mengajak Lok Hang minum arak dulu. Namun Lok Hang mengucapkan terima kasih karena harus segera pulang untuk melayani Ting Tiao Yang. Setelah meninggalkan perkemahan, belum terlalu jauh, tiba-tiba muncul seorang yang membentak dan menyuruhnya menyebut kata sandi. Lok Hang melihat yang menegurnya adalah seorang prajurit peronda, ia merasa curiga, ia balas tanya. Masa kamu tidak kenal diriku? Aku bertugas Rwander, tidak peduli siapapun harus bisa menyebut kata sandi malam ini, jawab prajurit itu. Hektometer, kamu tidak lihat aku baru keluar dan kemahwi Tai Jin, sudah kutemui juga Bin Sing Leong, kamu hendak menanyai aku jengek Lok Hang? Prajurit yang masih muda ini diam-diam bergirang rupanya disinilah kemahwi Fian Jing, sungguh sangat kebetulan. Cuma diarnya si sangsiakan sesuatu, ia coba tanya, mengapa Bin Sing Leong berada di situ? Tentu saja Lok Hang curiga, katanya, Bin Sing Leong dinaspikat di situ, masa kamu tidak tahu? Hektometer, jangan-jangan kamu ini. Belum sempat ia menyebut metu-meti musuh, prajurit muda itu sudah turun tangan secepat kilat, tahu-tahu hiat tuh Lok Hang sudah tertutup. Hewe, dugaanmu memang tidak salah, kata pemuda itu dengan tertawa. Bagi kalian, aku memang benar metu-meti musuh. Sembari bicara ia seret Lok Hang dan dilemparkan ke dalam semak-semak. Rupanya pemuda ini baru datang sehingga tidak melihat Witiang Jing meninggalkan kemahnya dan disangka orang masih berada di dalam. Cepat ia menggunakan ginkang yang tinggi dan menyusup ke dalam kemah Witiang Jing. Saat itu N.I.O.B.O.K. sedang duduk di dalam kemah dengan pikiran kusut, ketika tiba-tiba dirasakan angin berkesur dan tabir kemah tersingkap oleh orang. N.I.O.B.O.K. duduk termenung dengan menunduk, di bawah cahaya lampu yang guram pemuda ini titik melihat jelas wajahnya, maka kontan ia lolos pedang dan menusuknya. Pada detik terakhir itulah N.I.O.B.O.K. mengangkat kepala dan menegur, apakah Sing Fong titik tahu-tahu terlihat ujung pedang orang sudah mengancam di depan lehernya, keruan kejutnya tak terkatakan. Ujung pedang terasa menempel tenggorokannya, asalkan didorong sedikit aja pasti akan menembus lehernya. Namun aneh juga, pada saat begitu orang itu justru melenggong, ujung pedang gemetar dan tusukan tidak diteruskan. Meski bukan tokoh kelas wahid, namun kung fu N.I.O.B.O.K. cukup hebat, pada detik yang menentukan mati hidup itu, begitu ada kesempatan, segera ia mengagus dan menutukoh cinhiat orang. Tanpa perlawanan, beruk, kontan orang itu terjungkal. Waktu N.I.O.B.O.K. mengamati, ia sendiri melenggong juga. Meski penerangan kurang, namun remang-remang wajah orang masih dapat dilihatnya dengar, jelas siapakah prajurit muda ini? Kiranya tak lain tak bukan adalah putranya sendiri alias N.I.O.Y.M. Rupanya ketika N.I.O.Y.M. membantu lohai bertahan di dalam kota, makin hari makin gawat suasananya. Tanpa terasa mereka sudah terkurung hampir sebulan dan bala bantuan belum tampak tiba. Sedang perbekalan di dalam kota semakin tipis. Setelah dipikir, akhirnya N.I.O.Y.M. mengambil suatu keputusan, ia rela mengorbankan sendiri dan menyusup ke markas besar musuh untuk membunuh panglima musuh. Di luar tau lohai ia ganti pakaian seragam prajurit musuh yang tertawan, malamnya lantas menyusup ke perkemohal pasukan musuh. Berkat ginkangnya yang tinggi, jejaknya tidak sampai diketahui orang. Kemah memenuhi lereng gunung, ia tidak tahu di mana letak kemah panglima musuh, yaitu Ting Tiau yang selagi bimbang, kebetulan juga dilihatnya lohai keluar diri perkemahan tadi, maka ia coba mengertaknya. Siapa tahu kebetulan kemah panglima musuh yang dicarinya terletak di depannya sekarang. Maka setahih melemparkan lohai ke dalam semak segera ia menyuap ke dalam kemah, lebih dulu Bin Sing Leong disergapnya namun orang yang duduk di dalam kemah ternyata bukan Witiang Jing yang hendak dibunuhnya melainkan ayah sendiri, yaitu Nye Obok. Dasar ajal Nye Obok belum tiba, ia bersuara lebih dulu. Mengenali suara Seng Ayah, tusukan Nye Oyam tidak jadi diteruskan. Dengan kungfu Nye Oyam sebenarnya sudah jauh di atas Seng Ayah, dalam keadaan biasa, sekalipun dia tidak sampai hati mencelakai ayah sendiri, betapapun Nye Obok juga sukar hendak menutuk roboh dia. Tapi sekarang, karena kaget, maka dengan mudah sekali ia ditutup roboh oleh Nye Obok. Kejadian tak terduga ini sama sekali tidak terpikir oleh Nye Oyam, juga sama sekali tak tersangka oleh Nye Obok. Nye Obok hanya mempunyai seorang putra kandung ini, pula anak ini tadi pun tidak tega mencelakai dia, apakah sekarang ia sendiri sampai hati menggunakan anaknya untuk menukar kedudukan dan kejayaan yang diharapkannya. Namun ia juga tidak berani menghadapi kehancuran masa depannya, bahkan risiko amblasnya nyawa sendiri jika anaknya dilepaskan. Begitulah timbul pergolakan pikirannya antara kedudukan dan anak kandung sendiri, akhirnya ia pikir harus menyelesaikan Binsing Leong dulu, semoga Witi Yang Jing akan pulang agak lambat, kalau anak yang dapat dibujuk untuk menuruti kehendaknya, tentu segala urusan akan beres. Ia coba keluar, benar juga terlihat Binsing Leong menggeletak ketutup. Ia bebaskan hiatu murid yang tertutup itu dan berkata, Sing Leong, bagaimana selama ini ku perlakukan dirimu? Hati Binsing Leong kebat kerit, jawabnya, Suhu sangat berbudi padaku, jika bukan dukungan Suhau, mana murid mempunyai kedudukan seperti sekarang? Baik, jika begitu, ada suatu urusan ingin ku minta bantuanmu, apakah sanggup? Asalkan Suhu memberi perintah, biarpun terjun ke lautan mendidih juga takkan ku tolak. Tidak perlu terjun ke lautan segala, cukup kau tutup mulut mengenal, apa yang baru terjadi ini, kata N.I.E. Obok. Nanti kalau Yitai Jin pulang, jangan kau laporkan tentang kedatangan perusuh. Baik, murid paham, jawab Binsing Leong lirih. Suhu, kira bagaimana akan kau bebaskan Suhau? Aku belum ambil keputusan. Akan coba ku bujuk dia keperkemahanku. Karena tertutup, N.I.O. Yam tidak dapat berkutik, namun mulutnya dapat bicara. Tapi ketika Seng Ayah mengajak bicara padanya dan membujuknya dengan berbagai kera, N.I.O. Yam tetap membungkam tanpa bicara sepatuh katapun. Anak Yam, bujuk N.I.O. Bog lebih lanjut. Jika kamu tidak mau membantu ayahmu, jelas nyawa ayah sukar diselamatkan, kamu sendiri juga sukar lolos dari sarang musuh. Memangnya kamu tega gugur bersamaku begini saja? Entah karena terharu atau ingin melunakan hati anaknya bicara sampai disini beberapa butir air matu N.I.O. Bog benar-benar menitik keluar. Baru sekarang N.I.O. Yam tidak tahan dan buka mulut, ayahku sudah lama mati. Soal diriku, jika aku sayang akan jiwaku, tentu aku tidak berani datang kemari. N.I.O. Bog tersenyum kecut, ia hendak memujuk lagi, tiba-tiba terdengar suara orang, ternyata Witiang Jing sudah pulang. N.I.O. Bog terkejut, cepat ia tambahi N.I.O. Yam dengan tutukan hiatu bisunya dan mendorong anak muda itu ke kolong ranjang. Kolong ranjang yang dimaksudkan disini adalah ranjang khas orang utara, yaitu terbuat dan tanah liat. Karena hawa udara yang dingin di daerah utara, biaranya kolong ranjang diberi arang atau bahan bakar lain untuk menggarang ranjang tanah liat agar menimbulkan resah banget. Witiang Jing berkedudukan sebagai komisaris atau inspektur pasukan, tempat tidurnya tentu euga lebih bagus daripada orang lain. Kolong ranjangnya lebih longgar, arang yang dibakar hanya terdapat di bagian tengah, kedua sisi masih ada tempat luang untuk menaruh arang. Karena sisa tempat itulah N.I.O. Bog dapat menggunakannya untuk menyembunyikan N.I.O. Yam. Dan baru selesai N.I.O. Bog bekerja, Witiang Jing sudah masuk ke dalam kemah, tentu saja hati N.I.O. Bog berdebar-debar, cepat ia mengucapkan selamat malam. Bagus sekali kamu, N.I.O. Bog kontan Witiang Jing mendengus. Keruan N.I.O. Bog terkejut, ucapnya, deng sen suara agak gemetar, hamba-hamba tidak. Belum lanjut ucapan Fa, sambil menjengek Witiang Jing lantas menutup Hiatu dan merobohkan N.I.O. Bog. Yang tertutup hanya Hiatu kelumpuhan sehingga mulut N.I.O. Bog masih dapat bicara, dengan ketakutan ia berseru. Selama ini hamba selalu setia kepada Tai Jin, entah dalam hal apa hamba berbuat salah, mohon-mohon Tai Jin memberi petunjuk, supaya mati pun hamba tidak penasaran. Hektometer, kamu bagus sekali, jengek Witiang Jing pula. Tapi aku justru ikut remit susah oleh perbuatanmu. Maaf, hamba tidak paham maksud Tai Jin, mohon diberi penjelasan, pinta N.I.O. Bog. Apakah kau tahu untuk apa T.I.O. yang mengundangku ke sana? Tanya, Witiang Jing, tapi sejenak kemudian ia menjawab sendiri, ternyata bukan untuk berunding sesuatu urusan penting segala melainkan cuma memberitahukan tingkah pola anak kesayanganmu itu. N.I.O. Bog tambah terkejut, ia pikir jangan-jangan waktu anak Yam datang tadi telah dilihat orang Ting Tiao Yong. Tapi setelah dipikir lagi, jika benar Witiang Jing tahu anak Yam sudah datang kemari, begitu kembali tentu tidak akan tanya Bin Sing Leong dan tidak mungkin masuk ke dalam kemah begitu saja. Maka sedapatnya ia tenangkan diri, lalu berkata pula, apakah yang telah dilakukan binatang kecil itu, sungguh hamba tidak tahu. Kamu benar tidak tahu atau cuma pura-pura tidak tahu Jeng Ekuitiang Jing pula. Supaya mengerti, bahwa kau bilang anakmu tidak nanti mengaku musuh sebagai ayah. Kenyataan justru kebalikannya. Sudah lama ia mengaku musuh sebagai ayah. Bukannya ia bunuh Beng Goan Chiao, sebaliknya ia berkomplot dengan dia dan merusak rencana besar kita. Hektometer, mendingan ku percaya tiada persekutuan antara kalian ayah dan anak, tapi Ting Tiaoyona, tidak mempercayai mu lagi. Jika tidak ku jamin akan dirimu, saat ini mungkin kepalamu sudah dipenggal. Terima kasih atas budi pertolongan Taijin, seru Nye Oyam. Apa yang diperbuat binatang kecil itu sungguh hamba tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut pautnya denganku. Apakah benar kamu tidak tahu saat ini Nye Oyam berada di mana? Tanya, Witi Yang Jing. Tergetar hati Nye Oyam, dengan nekat ia menjawab, hamba memang tidak tahu. Dia tidak berada di Chadam, juga tidak berada dalam pasukan Beng Goan Chiao, tapi dia sekarang berada di Tian San. Nye Oyam menghela nafas lega, katanya. Untuk apa binatang kecil itu pergi ke Tian San? Setahuku dia sudah dipecat oleh Tian San Pai dan dia tidak berani pulangku sana, sungguh sangat di luar dugaan. Witi Yang Jing mendengus, katanya, jadi kamu memang tidak tahu. Padahal anak itu sudah berjasa bagi Tian San Pai Din sekarang Tongkah Goan sudah mengizinkan dia masuk kembali ke dalam perguruan. Nye Oyam tambah terkejut, makelumlah, tentang Nye Oyam berjasa bagi Tian San Pai, bagi mereka sesungguhnya adalah dosa Nye Oyam. Maka untuk menghindar agar dirinya tidak tersangkut, cepat Nye Obok bertanya. Sesungguhnya apa yang telah diperbuat binatang cilik itu? Menurut cerita Bu Ek bertiga yang baru pulang dari sana, mereka bertiga bergabung dengan Pek Toa San Cu dan menyergap pihak Tian San Pai, rencana mereka sebenarnya teratur sangat rapi, siapa tahu entah mengapa pihak Tian Sao Pai sudah siap sedia lebih dulu, akibatnya usaha mereka gagal total. Sebabnya Tian Senin Pai merdapat kemenangan adalah karena dua orang andalan mereka. Yang satu Beng Hoa dan yang lain adalah puteramu Nye Oyam. Beng Hoa mengalahkan Pek Toa San Cu dan Nye Oyam juga pernah bergebrak dengan Ubun Pok, lalu bertempur lagi dengan Toan Kiam Jing. Mereka mendengar sendiri Nye Oyam memanggil koko kepada Beng Hoa. Jika dia dapat menyebut kakak kepada Beng Hoa, dengan sendirinya juga dapat memanggil ayah kepada Beng Hoa An Chiao. Coba, bukankah itu berarti tuh sudah meigakui musuh sebagai ayah? Nye Oyam tidak berani menanggapi, ia cuma mencaci maki, dasar binatang, sungguh aku bisa mati gusar karena tingkahnya itu. Hektometer, mendingan jika dia cuma mengakui musuh sebagai ayah, jengekwi Tian Jing. Mungkin sekali gagalnya rencana ini juga karena perbuatannya. Bu Ek sudah melaporkan apa yang terjadi itu kepada Ting Tiao Yang dan minta diusut siapa yang membocorkan rahasia kepada musuh. Bu Ek dan Begundalnya baru pulang dari kekalahan mereka di Tian San, dengan sendirinya mereka mencari alasan untuk menutupi rasa malu mereka. Sebab itulah mereka sengaja mengalihkan kekalahan mereka dengan alasan ada orang membocorkan rahasia rencana mereka kepada pihak Tian San Pai. Dan karena itulah Nye Obok yang menjadi sasaran curiga mereka. Nye Obok sendiri adalah jago pengawal istana, ia pun tahu rencana sergapan terhadap Tian San Pai itu. Keruan mukanya menjadi pucat, cepat ia mengeluh, wah, padahal sejak tahun yang lalu kulibat binatang kecil itu di kota raja, sampai sekarang belum pernah lagi kulihat dia. Pertemuan di lalu itu juga atas perintah E Chong Kuan, hamba menyuruhnya membunuh Beng Goan Chiao, siapa tahu justru kebalikannya yang dilakukan. Sebenarnya Nye O Yam sudah tidak mempunyai sesuatu ilusi terhadap seng ayah, tapi kini mendengar sendiri pengakuan Nye Obok itu, mau tak mau timbul juga rasa gusar dan dukanya akan jiwa seng ayah yang kotor itu. Terdengar Witiang Jing berkata pula, kan sudah ku katakan, ku percaya padamu, namun Ting Tai Sui yang tidak mau percaya padamu. Mohon Tai Jin suka bicara bagiku di depan Ting Tai Jin, mohon Nye Obok. Witiang Jing menggeleng, katanya, Bu Ek bertiga sudah menyatakan pasti kamu YNG membocorkan rahasia kepada musuh, maka Ting Tiao yang hendak meringkusmu dan memeriksa sendiri urusan ini. Kecuali kamu menjamin akan mencari pahala untuk menebus dosa, kalau tidak, betapapun tidak ku tolong dirimu. Cepat Nye Obok berseru, baik, hamba berjanji. Tanda petik. Jangan terlalu cepat bicara, Jengek Witiang Jing mencari pahala untuk menebus dosa, untuk ini harus ada tindakan nyata baru orang mau percaya padamu. Maka setelah jelas apa yang akan kau lakukan, bolehlah kau bicara lagi padaku. Berdebar-debar hati Nye Obok, ia pikir bila sekarang ku serahkan anak Yam, tentu jiwaku dapat diselamatkan. Tapi jiwa anak Yam yang akan menjadi korban. Selagi Nye Obok sukar mengambil keputusan tanpa diundang tampak Bin Sing Tiong muncul di situ. Tanpa ku panggil, kenapa kau tinggalkan tempat tugas, untuk apa kau datang kemari bentak Witiang Jing? Hamba ingin bicara urusan suhu, jawab Sing Leong. Hektometer, hanya dirimu saja dapat membela Nye Obok bentak Witiang Jing gusar. Nye Obok tidak tahu apa kehendak Bin Sing Leong, namun lamat-lamat dirasakan gelagat tidak anak, cepat ia pun membentak agar muridnya itu lekas enyah. Tapi Bin Sing Leong mendadak berlutut dan berkata, maafkan suhu, jika urusan ini tidak kukatakan, rasanya aku berdosa terhadap Witiang Jing. Nye Obok terkejut, cepat bentaknya, kau beranisem. Belum lanjut ucapannya ia sendiri sudah tidak sanggup meneruskan. Betapa licin dan pengalaman Witiang JNGT melihat sikap Nye Obok itu segera ia tahu orang khawatir muridnya melaporkan sesuatu, segera ia tutup lagi hiatu bisu Nye Obok, lalu katanya kepada Bin Sing Leong, jangan takut, bicaralah yang jelas. Apakah ada sesuatu urusan yang dia rahasiakan pada aku? Hamba utang budi terhadap guru, sebenarnya tidak layak ku lapor perkesalahan guru sendiri, tutur Bin Sing Leong. Tapi urutan ini sangat luas sangkut pautnya, maka, jangan melantur, lekas bicara urusan pokok, bentak Tiang Jing. Dugaan Tai Jin memang tepat, memang betul ada sesuatu yang dirahasiakan suhu terhadap Tai Jin, tutur Sing Leong. Urusan apa tanya, Witiang Jing? Tadi Nye Oya masuk ke sini hendak menyergap Tai Jin dan dapat dipergoki suhu, sejauh ini hamba tidak melihat bocah itu keluar dari sini, kukira dia masih disembunyikan di sini oleh suhu. Keruan Witiang Jing terkejut, serunya, apakah tamu? Nye Oya berada di sini? Ya, silakan Tai Jin menggeledah kemah ini, kata Sing Leong. Segera Witiang Jing mencengkeramen Nye Oya dan berkata, baik, boleh kau geledah segenap pelosok kemah ini. Jika bocah itu berani melawan segera kumampuskan ayahnya. Rupanya Witiang Jing tidak tahu Nye Oya juga tidak dapat berkutik karena Hyatu tertutup oleh Seng Ayah untuk mencari selamat. Lebih dulu ia pegang Nye Oya sebagai tameng, lalu menyuruh Bin Sing Leong melakukan penggeledahan. Bin Sing Leong tahu asalkan tempat sembunyi Nye Oya ditemukan, dempan muda dapatlah anak muda itu dibekuk. Diam-diam ia bergirang, disangkanya mendapat kesempatan baik untuk mencari pahala. Agar sandiwara ini dapat dimainkan dengan baik, ia berlagak bekerja giat dan cermat, setiap sudut kemah itu diperiksanya dengan tenti tak disadarinya bahwa caranya mengulur waktu itu justru memberi kesempatan kepada Nye Oya untuk meloloskan diri dari lubang jarum. Karena di dalam kemah tidak banyak tempat yang tersembunyi, dengan sendirinya Nye Oya dapat ditemukannya di dalam kolong ranjang. Aha, ini dia serunya dengan tertawa begitu berjongkok dan melongok ke kolong. Siapa tahu, belum lenyap suaranya, tahu-tahu tubuhnya terlempar serupa bola. Kiranya pada saat itu juga Nye Oya berhasil mengerahkan tenaga murni dan menjeboh hiatu yang tertutup. Luekangnya memang sudah melebihi seng ayah, tutupkan Nye Oya juga tidak menggunakan tenaga berat. Maka begitu hiatu terbuka seketika tenaga Nye Oya pun pulih. Baru saja Bin Sing Leong berjongkok, kontan perutnya didepak Nye Oya hingga mencelat. Sangat kebetulan Jugi, arah mencelat tubuh Bin Sing Leong itu justru menuju tempat Witiang Jing yang sedang menubruk maju. Perubahan kejadian ini datangnya terlalu mendadak, Witiang Jing kaget dan menyangka Nye Oya bersekongkol dengan muridnya untuk menjebaknya. Ketika mendadak tubuh Bin Sing Leong menyambar tiba, tanpa banyak pikir segera ia menghantam sehingga Bin Sing Leong terbanting ke lantai, sedang Nye Oya yang terpegang olehnya berbalik terlempar. Sudah terdepak, ditambah lagi luka pukulan Witiang Jing, tanpa ampun lagi Bin Sing Leong menjerit dan binasa. Dalam pada itu, dengan cepat sekali Nye Oya melantas menerjang keluar laksana harimau menerkam. Ilmu silat mereka berdua memang mempunyai keunggulan sendiri, ketika bergebrak di kota raja dahulu juga belum dapat. Ditentukan kalah dan menang. Tapi pertama lantaran selama setengah tahun ini Kung Fu Nye Oya mengalami kemajuan pesat, Kedua, Witiang Jing diserang secara mendadak sehingga dia kaget dan agak gugup. Maka di bawah serangan gencar Nye Oya yang, setelah 30 jurus kemudian Witiang Jing mulai kewalahan. Sembari bertahan sekuatnya, Witiang Jing lantas berteriak-teriak memanggil anak buah, akan tetapi aneh, sampai sekian lama tidak ada jawaban dan juga tidak ada seorang pun yang muncul. Dengan suara para Witiang Jing berteriak lagi, segera ada orang menjawab, Witiang Jing, jangan khawatir, ku datang membantu. Anehnya, yang menanggapi ini suara orang perempuan. Yang kegerangan adalah Nye Oya, serunya, lengcu. Kiranya engkau. Dalam sekejap itu, Nye Oya dan Witiang Jing sama-sama melenggong. Pada saat itulah tabir kemah tersingkap dan seorang menerobos masuk sambil layun sebelah tangan. Pendatang ini memakai seragam prajurit Boan Jing meski berdandan sebagai lelaki, betapapun tetap dikenali Nye Oya, jelas orang ini samaran leong lengcu. Dalam gerangnya segera Nye Oya ingat keadaan masih gawat, segera ia melancarkan serangan dasyat lagi terhadap Witiang Jing. Karena harus melayani sana-sini dan menyadari apa yang terjadi, namun sudah terlambat, tahu-tahu dengkul terasa kesemutan terkena sebuah jerum yang disambitkan leong lengcu. Nona itu pun sudah mengeluarkan cambuk perak dan langsung menyabet bagian kaki Witiang Jing. Kerjasama Nye Oya dan leong LCNG cu sangat bagus, Witiang Jing hanya sempat menangkis pukulan Nye Oya dari depan dan sukar menghindari cambuk leong lengcu, apalagi kaki terkena jarum, tanpa ampun ia tertutup hiatu kelumpuhan oleh Nye Oya, dapatlah kedua muda-mudi itu menawan gembong kerajaan bu anjing ini. Nye Oya tidak sempat tanya leong lengcu, segera ia mendekati seng ayah dan membuka hiatu yang tertutup. Lunak juga hati Nye Oya, Ia pikir betapapun ayah masih punya perasaan dan tidak sampai bati menjual diriku. Seketika ia pun tidak tahu apa yang harus diucapkan. Ia keluarkan sebiji obat dan dijejalkan ke mulut Nye Oya, katanya, inilah siow huan tan buatin siow lim si, minumlah, nanti kita cari akal untuk lari. Bumi ini sudah tiada tempat berpijak untukku, barlah kalian saja lekas lari, jangan urus diriku lagi, ucap Nye Obok dengan menyengir. Ia tahu luka dalam sendiri sargat parah, biarpun diberi subuh autan juga sukar hidup lama lagi. Apalagi luka batinnya jauh lebih parah daripada luka badan, ia malu untuk mencari selamat di bawah pertolongan anandanya. Nye Oya dan Lengcu tidak tahu separah itu luka Nye Obok. Lengcu coba membujuk, Paman, jangan engkau berpikir demikian, asalkan seterusnya engkau mau meninggalkan tempat musuh dan tidak kembali lagi, betapapun kita tetap sana keluarga. Yang diharapkan kami justru datangnya hari seperti ini, meski sudah lama kami tunggu, tapi belum terlalu terlambat. Betul tidak, kakak Yam? Kerongkongan Nye Oya yang serasa tersumbat, ia hanya mengangguk saja. Beberapa prajurit di luar sudah kurobohkan, tutur Lengcu. Mumpung hari belum terang, marilah kita lekas berangkat. Apakah Paman sanggup berjalan? Selagi Nye Oya yang hendak memanggul Seng Ayah untuk melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara gemuruh meriam berkumandang dari jauh. Menyusul suara tambur bertalu-talu dengan ramai disertai ringkik kuda dan teriak manusia serentak perkemahan pasukan menjadi ramai sekali. Waktu Nye Obok menyingkap ujung tabir kemah, terlihat beberapa pasukan sudah mulai bergerak menjadi barisan panjang dengan obor yang terang-benerang. Nye Obok sudah lama berkecimpung dalam pasukan perang, katanya, melibat gelagatnya, besar kemungkinan patukan musuh hendak menyerang di tengah malam. Meski kurang senang kata musuh yang diucapkan Seng Ayah itu, namun Nye Oya melantas berseru kegirangan. Ah, bagus sekali, tentulah karca de'ai yang menyerbu tiba. Walaupun bagus, tapi sekarang pasukan di luar sedang siap tempur dengan obor terang-benerang, betapapun kalian sulit menerjang keluar, kata Nye Obok. Belum lenyap suaranya, terdengar suara lari kuda, dua penunggang kuda tampak mendekati kemahwi tiang jing ini. Pengalaman Nye Obok sangat banyak, ia menduga yang datang ini mungkin petugas yang hendak menyampaikan perintah Ting Tio Yong. Segera ia ambil keputusan cepat, katanya, lekas ringkus diriku, Witaijin, maaf, hendaknya kita main sandiwara satu babak. Buru-buru ia mengitur tipu dan menyuruh Nye Ooyam dan Liong Lengcu melaksanakannya. Nye Ooyam dan Lengcu memakai seragam prajurit Bo Anjing, segera Lengcu meringkus Nye Obok dan pura-pura sebagai penjaga. Sedang Nye Ooyam menyaruh sebagai anak buah Witiang Jing dan berdiri di sebelahnya. Nye Ooyam membuka hiatu Witiang Jing, tapi dengan care yang khas, yaitu hanya membuat Witiang Jing dapat bergerak bebas, namun tidak bertenaga. Lalu Bin Sing Leong dilemparkan ke dalam kolong. Jangan sembelarang omong jika tidak ingin kusiksa dirimu, bisik Nye Ooyam di tepi telinga Tiang Jing. Baru sekai ia membisiki Witiang Jing kedua orang pendatang pun masuk. Meski kedua orang ini pernah melihat Nye Ooyam di Tian San, tapi sekarang anak muda ini dalam keadaan menyamar dan berseragam prajurit, dengan sendirinya tidak dapat dikenali mereka. Kiranya kedua orang ini adalah Hotiu dan Tulian yang baru pulang pecundang dari Tian San bersama Bu Ek itu. Mereka heran Aju dan Witiang Jing bukan Bin Sing Leong, tapi sudah ganti orang lain, namun demi melihat keadaan Nye Ooyam, mereka pikir jika Nye Ooyam saja sudah ditangkap, dengan sendirinya Bin Sing Leong yang menjadi murid Nye Ooyam juga tidak dapat dipakai lagi. Segera Hotiu serkata, kira bekerja Wota Jin sungguh amat cepat, kiranya sejak tadi matumatimu ini sudah tertengkap di sini. Memang baru saja hendak kugesur dia ke tempat Ting Tai Jin, kata Witiang Jing. Ting Tai Jui tidak ada waktu untuk memeriksa matumatimu musuh, beliau menyuruh kami mengawasinya untuk sementara, bolehlah Witi Jin menyerahkan dia kepada kami saja, tukas Tulian. Betul juga, belum ku tanya untuk urusan apa kalian datang kemari, kata Witiang Jing. Selain mengambil tawanan, juga hendak melaporkan keadaan, takur Hotiu. Genderang berbunyi riuh di luar, entah ada terjadi urusan gawat apa tanya, Witiang Jing pula. Musuh melancarkan serangan malam, tutur Hotiu. Pertempuran sedang berlangsung di lembah bawah, malahan sebagian musuh sudah menyerbu ke atas. Menurut laporan, pasukan penyerbu ini selain kaum pemberontak dari Cadam, terdapat juga beberapa kelompok suku bangsa daerah Sinkiang. Pentolan Laskar Pemberontak Cadam, yaitu Bengko An Chiao, sudah terlibat di tengah pasukan musuh. Nye Oyam yang berdiri di samping Witiang Jing sedapatnya menahan perasaan gembiranya, tapi tetap tidak tahan dan terlihat dari air mukanya yang berseri-seri. Terdengar Tulian ikut bicara, saat ini Ting Taijin sibuk mengatur siasat, mestinya beliau hendak datang dan bicara sendiri dengan Witiang Jing, tapi karena keadaan cukup genting sehingga terpaksa Witiang Jing diminta ke sana sekarang juga. Habis bicara segera mereka siap untuk membawa pergi Nyeo Bok. Tiba-tiba Witiang Jing berkata, untuk mengawal tawanan penting ini, biarlah kedua pembantuku ini ikut pergi bersama kalian. Sembari bicara ia pun memberi kedipan. Karena berdiri di samping, Nye Oyam tidak melihat perbuatan Witiang Jing itu. Hotiu berdua memang sudah menaruh curiga terhadap Nyeo Yam, kedipan mati Witiang Jing membuat mereka was-was, serem tak mereka melolos senjata dan hendak menyeret Nyeo Bok sambil membentak, biarkan kami sendiri yang membawa tawanan ini. Belum lenyap suara mereka, Nyeo Yam telah menyambut mereka dengan terbahak, Haha, sudah terlambat. Sekali melompat, langsung ia papaki kedua jago istana itu dan menyerang secepat kilat. Di tengah suara gemerincing dan cahaya perak Weng menyilaukan, kedua jago istana kontan roboh. Kiranya yang digunakan Nyeo Yam adalah jurus Ohkah Capet Pak. Setelah menyaksikan Tan Ciu Sing dan Beng Hoa menggunakan jurus ini tempoh hari, dalam waktu singkat Nyeo Yam pun dapat mendalaminya dengan baik. Sebenarnya Hotiu berdua terhitung jago pedang kelas tinggi di antara jago istana, dalam keadaan biasanya mestinya Nyeo Yam sukar mengalahkan mereka. Tapi lantaran kedua orang itu sudah pernah kecundang oleh jurus serangan itu di Tian San, mereka masih ngeri membayangkan jurus serangan maut itu, pula sama sekali tidak mereka duga bahwa seamtan Ciu Sing dan Beng Hoa ternyata masih ada seorang anak muda yang mampu menggunakan jurus serangan lihai itu. Witiang Jing juga melongo kaget, ucapnya, sungguh hebat. Nyeo Yam, bolehkah bunuhku dengan jurus ini? Biarpun mati pun berharga jika gugur di bawah jurus serangan ini. Nyeo Yam tidak menggubisnya, ia mendekati Nyeo Bog dan hendak membuka ringkusannya. Tidak perlu, teriak Nyeo Bog dengan gusar. Sebab apa Nyeo Yam melenggong? Biarkan Witiang Jing membawaku menemui Ting Tio Yong. Kata Nyeo Bog. Jangan, ayah, se-i-u-nyeo Yam, mana boleh engkau mandah dibinasarkan erang? Apapun juga kita harus menerjang keluar. Selelah membuka ringkusanku, apakah kita dapat menerjang keluar? Ucap Nyeo Bog. Caraku ini adalah biarkan mati untuk kemudian mencari hidup. Dengan sendirinya bukan melului Tiang Jing saja yang menggusurku ke sana, kalian tetap dapat menyamar sebagai anak buahnya. Nah, anak Yam, masa kamu belum paham maksudku? Tersadar juga Nyeo Yam, ia pikir memang betul, hanya dengan kera demikian baru dapat mendekati Ting Tio Yong. Tak kalah mana, secara mendadak Ting Tio Yong dapat dibekuk dan dijadikan sandura, dengan begitu mungkin ada harapan untuk lolos. Padahal tidak semua jalan pikiran Nyeo Bog tepat dipahami Nyeo Yam. Rupanya Nyeo Bog menyadari jiwanya takkan bertahan lama, maka ia bertekad akan mengorbankan nyawa sendiri untuk memberi kesempatan hidup bagi putranya. Meski keputusannya itu akan mengakibatkan siksa badan Yah baginya, caman perataannya justru terasa puas. Ya pikir sudah sekian iam aku harapkan dan baru sekarang dia sudi. Memanggilah Yah padaku, maka matipun aku tidak oscayesal lagi. Segera Nyeo Yam mendengus terhadap Witi Yang Jing, Hektometer, kamu ingin mati dengan enak, mana boleh begitu mudah bagimu. Sekali jarinya menjojoh tubuh orang, seketika Witi Yang Jiak merasakan segenap ruas tulangnya seperti ditusuk beribu jarum, penderitaan demikian sungguh melebih alat siksaan apapun di dunia ini. Yang lebih celaka adalah tenaga dalamnya sudah hilang, ingin membunuh diri pun sukar, terpaksa ia memohon, engkau menghendaki apa, biarlah aku menurut saja, harap mengampuni aku. Menurut perintahku dan menemui Ting Tio Yong, kata Nyeo Yam. HRA, jika berani main gila, masih banyak berbagai care penfiksaan yang dapat kau rasakan. Habis berkata ia lemparkan mayat Tulian dan Hotium ke kolong, lalui Tiang Jing dipaksa menurut perintahnya. Pertempuran sedang berlangsung dengan sengit, malam yang semula cerah mendadak diliputi awan mendung tebal, bahkan berjangkit angin keras. Selesai mengatur siasat, saat itu Ting Tio Yong sedang memimpin satu pasukan pribadi dan mengontrol garis pertahanan bagian belakang. Melihat malam gelap, dengan kening beker nyitia berkata, sungguh cuaca yang sukar diduga, tampaknya segera akan hujan lebat. Maklumlah, bila mana terjadi hujan di tengah malam gelap, itu berarti lebih menguntungkan seregan musuh. Hanya kawanan bandit, paling-paling hanya bersifat mengacau saja, ujar Seng Tiantik, komandan pengawal pribadi. Betapapun mereka tidak mampu membobol garis pertahanan kita yang berlapis-lapis. Baru selesai ucapannya, tiba-tiba api berkobar di puncak bukit depan sana, suara pertempuran kedengarannya cukup dekat dan terseling jerit prajurit yang terluka atau binasa. Jarak puncak bukit itu cuma tiga li dari kemah markas panglima itu dan sudah termasuk garis pertahanan terakhir. Keruan Ting Tio Yong terkejut, katanya, Mengapa begini cepat kemajuan musuh, lekas kirimurn untuk mencari berita? Ketiga jurusan yang lain tidak teriadi sesuatu, tampaknya cuma kelompok kecil kaum bandit yang berusaha menyergap Hek Haou Kong, tutur Seng Tiantik. Hek Haou Kang atau Bukit Harimau Hitam adalah puncak bukit terapat perkemahan pasukan bo anjing yang terbakar itu. Hek Haou Kang cukup curam dan sukar di bobol musuh, mana mungkin kawanan bandit mampu menerjang ke situ secara mendadak, apakah mungkin mereka bisa terbang? Ujar Ting Tio Yong dengan bingung sehingga menambah rasa was-wasnya. Sementara itu angin puyuh tiah berjangkit, sekonyong koayong terdengar suara gemuruh, tiang bendera di depan markas besar patah tertiup angin, panji kebesaran panglima pun jatuh. Itulah alamat tidak baik. Tentu saja perasaan Ting Tio Yang tambah tidak enak, bentaknya, mengapa dari Hek Haou Kang belum datang laporan, lekas kirim orang uatuk menyelidiki. Bu Ek hadir di situ, tiba-tiba ia berkata, itu dia, kelihatan beberapa orang datang. Ting Tio Yang berpaling dan bertanya, dimara tampaknya bukan orang dari Hek Haou Kang melainkan dari bukit di sebelah sana, tutur Bu Ek. Baru sekarang Ting Tio Yang melihat lamat-lamat di lereng bukit sana ada beberapa sosok bayangan orang. Hi, tampaknya kung fu beberapa orang itu tidak lemah seru sentiantik dengan heran. Ting Tio Yang merasa curiga, bentaknya lekas tegur siapa mereka. Maklumlah, bila mana benar utusan dari garis depan yang hendak menyampaikan berita, senarus NVA mereka naik kuda. Lu Kang Bu Ek jauh lebih kuat daripada sentiantik, segera ia membentak dengan lantang untuk menegur kawanan pendatang itu. Ting Tio Yang tidak dapat mendengar jawaban orang, tapi Bu Ek melapor, kedengaran pihak sana menjawab Witiang Jing yang datang untuk berunding dengan Ting Tai Jin dan sekaligus mengiring tiba tawanannya. Namun yang bicara itu bukan Witiang Jing sendiri. Hai inilah yang menimbulkan curiga Bu Ek ia pikir iwekang Witiang Jing tidak di bawahku, mengapa dia tidak menjawab dengan kata Sandi. Sementara itu rombongan NIO yang sudah semakin dekat, ia tidak sabar, maka waktu berlari ia setengah menyeret Witiang Jing, setelah sekian jauh barulah dilepaskan. Dan hal ini sudah sempat dilihat oleh Bu Ek. Tentu saja Bu Ek heran, kedatangan Witiang Jing seyogianya naik kuda lebih dulu, malahan pengiringnya itu bisa berlari lebih cepat daripada Witiang Jing sendiri, ia pikir tentu ada sesuatu yang tidak beres. Selagi Ting Tio Yang hendak turun kuda untuk menyambut, Bu Ek membisikinya, Tai Sui jangan turun dulu, biar hamba berbicara dulu. Dan baru saja Bu Ek dan Sedegi Tiantik melompat turun, sementara rombongan NIO yang juga sudah tiba. Ting Tio Yang menahan kuda dan bertanya, baru saja Ku kirim Hotiu dan Tulian ke tempatmu, untuk mengambil tawanan, apakah sudah kau lihat mereka? Witiang Jing menjawab sesuai pesan NIO Bok, karena situasi cukup genting, maka Ku suruh mereka memeriksa ke garis depan. Tawananku bawa sendiri kemari untuk menghemat waktu dan tenaga. Sekarang juga akan ku periksa pertahanan kita dan tidak sempat memeriksa tawanan, harap Witiang Jing maafkan penyambutan yang kurang layak ini, ucap Ting Tio Yang. Komisaris pasukan sama tingginya dengan kedudukan panglimat, tapi karena Witiang Jing adalah utusan langsung kaisar, biasanya Ting Tio Yang suka mencari muka padanya. Maka Tiang Jing menjawab, mana hamba berani minta disambut segala, janganlah Ting Tio Jin rendah hati. Ucapan ini terlebih ganjil, seorang yang berkedudukan sejujur masakah mesin nyebut diri sendiri sebagai hamba. NIO yang masih hijau, ia tidak tahu keganjilan itu, tapi NIO Bok lantas terkejut, pikirnya, jelas keganjilan ini sengaja dibikin Witiang Jing. Karena dia adalah tawanan sehingga tidak dapat memperingatkan NIO Yang, dan ketika anak muda itu menyadari persoalannya, namun sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar Ting Tio Yang membentak, kukira matumatimusuh tidak perlu lagi diperiksa, binasakan saja sekarang juga. Seng Tiantik mengiakan, serem tak golok membacok NIO Bok yang kedua tangan diringkus di telikung itu. Pada saat yang sama Bu Ek juga menghantam Witiang Jing. Liong Leng Chu menyamar sebagai pengawal Witiang Jing dan bertugas menggiring NIO Bok, sebelumnya ia sudah siap tempur, maka cepat ia tangkis golok Seng Tiantik dengan pedang. Sebaliknya hantaman Bu Ek itu sama sekali di luar dugaan NIO Yang. Ia berdiri di samping belakang Witiang Jing, meski segera ia cengkeram Witiang Jing, namun segera pula terasa suatu arus tenaga maha dasyat menyambar tiba, Witiang Jing jatuh ke samping dan hantaman Bu Ek langsung menuju kepala NIO Yang. Bu Ek juga tidak menduga bahwa pengiring Witiang Jing yang dicurigai ini bisa sedemikian tinggi kungfunya, apalagi Ginkang NIO Yang juga lebih tinggi diri dia, sedikit mengegos dapatlah hantaman Bu Ek terhindar. Hanya satu jurus itu saja Bu Ek belum dapat mengenali NIO Yang. Meski sebelum ini mereka pernah bergeberak, sekonyong-konyong cahaya perak kemilauan, sambil menghindar NIO Yang terus melolos pedang, secepat kilat ia balas menabas pergelangan tangan Bu Ek. Betapapun, cepatnya Bu Ek menarik tangan, tidak urung dua ujung jari tertabas juga. Tui Hang Tiam Hoat memang sangat cepat dan lihai. Dalam kagetnya cepat Bu Ek menjatuhkan diri dan menggelinding ke samping, dengan begitu dapatlah serangan maut susulan NIO Yang dapat dihindarinya. Tapi ketika ia menggelinding di tanah itulah, Witiang Jing yang baru jatuh itu ditumbuknya hingga terguling ke bawah lereng. Tenaga dalam Witiang Jing sudah hilang, karena getaran tenaga pukulan Bu Ek tadi sudah membuatnya terluka parah, sekarang kena ditumbuk lagi dan tergelincir ke bawah gunung, tanpa ampun lagi jiwanya melayang. Jelit 20. Lemusilat Seng Tiantik tidak dapat menandingi Leong Leng Chu, cuma selisihnya juga tidak jauh. Mestinya ia dapat bertahan untuk sementara dan menunggu datangnya bala bantuan. Tak tersangka Bu Ek bisa dikalahkan secepat itu. Jeritan Witiang Jing sebelum ajal itu pun membuat Seng Tiantik gugup. Maka sekali cambuk perak Leong Leng Chu menyebat, seketika lehernya terjerat. Dalam pada itu, dengan cepat sekali dua jago pengawal Ting Tiau yang juga lantas menerjang ke arah Leong Leng Chu. Akan tetapi Nye Oyam terlebih cepat daripada mereka, sebelum Leong Leng Chu bertindak, taut Nhu cahaya perak berkelebat dan kedua jago pengawal itu sudah terjungkal di bawah pedang Nye Oyam. Sekali cambuk peiak Leng Chu menyendal, kontan Seng Tiantik dilemparkan ke jurang, lalu ialah berkawanan pengawal yang lain. Leng Chu, terjang keluar lebih dulu seru Nye Oyam. Pengah bicara sebatang tombak menusuk ke arahnya. Nye Oyam lantas meloncat ke atas, ujung kaki menahan ujung tombak dengan tenaga pinjaman lawan ia terus melayang lewat di atas kepala beberapa jago pengawal dan langsung menubruk Ting Tiau Yang yang masih bertengger di atas kudanya. Mana Ting Tiau Yang pernah melihat ginkang sehebat ini, biarpun dia sudah berpengalaman, tidak urung menjadi gugup juga. Dan belum lagi dia sempat menggunakan gerakan mengelak, tahu-tahu Nye Oyam sudah menubruk tiba. Khuatir serangannya tidak berhasil, maka begitu menyerang, Nye Oyam lantas menggunakan jurusohkah capek pah yang ampuh. Sekali tusuk mengincar ke-18 siat cu maut di tubuh Ting Tiau Yang. Jika tokoh bekas murid Kaipang serupa Bu Ek saja tidak mampu menahan jurus serangan maut ini apalagi Ting Tiau Yang yang biasa hidup enak Ting Tiau Yang hanya pandai mengatur siasat perang, tapi tidak paham kungfu yang maha dalam. Maka tusukkan Nye Oyam ini jelas pasti akan membuat jiwanya melayang. Siapa duga kejadian di luar dugaan kembali muncul. Pada saat itulah sesosok bayangan mendadak juga mesnubruk anak muda itu. Kaki Nye Oyam masih terapung di udara, kedua orang lantas saling gempur dengan keras. Orang itu telah membentang mantel yang dipakainya sehingga terwujud sebuah perisai lemas dan digunakan untuk menahan jurusohkah capek pah yang lihai itu. Dengan begitu Ting Tiau Yang sempat menjatuhkan diri ke bawah kuda. Nye Oyam dan orang itu juga sama hinggap di atas tanah. Sekilas pandang orang itu melihat mantel sendiri sudah penuh lubang kecil seperti sarang tawon. Bila mana ia diberi waktu untuk menghitung lubang itu seluruhnya justru berjumlah 18. Keruan ia terkejut, diam-diam ia mengakui ilmu pedang ini sungguh tidak di bawah Beng Hoa dahulu. Ia terkejut, Nye Oyam juga terkejut, tak disangkanya di samping Ting Tiau Yang masih ada seorang pengawal berkepandayan setinggi ini, rasanya, Wietiang Jing dan Bu Ek pun tidak dapat membandinginya. Nye Oyam tidak tahu asal-usul orang ini tidak sembarangan, bukan saja ilmu silatnya lebih tinggi daripada Wietiang Jing, bicara tentang sejarah juga dia lebih tinggi daripada Wietiang Jing. Ia bukan lain daripada Wietiang Peng yang terkenal sebagai jago istana nomor satu pada belasan tahun yang lampau. Soalnya pernah satu kali ia gagal menunaikan tugas yang diberikan oleh kerajaan, ia dikalahkan oleh Beng Hoa sehingga kehilangan pamor, terpaksa ia diberi tugas luar dan dipindahkan ke tengah pasukan Ting Tiau Yang. Rupanya sekarang Wietiang Peng ingin mendapatkan pahala untuk menebus kesalahannya dulu, maka dengan ganasya terjang Nye Oyam. Nye Oyam terus menempurnya dengan tangkas, hanya sekejap saja sudah berubah tiga macam ilmu pedang. Jurus pertama ia gunakan gaya San Yap Chiang Hoat ajaran Syao Yat Kek, jurus kedua bergaya ilmu pedang ajaran Kakek Lyong Leng Chu dan jurus ketiga berubah secepat kilat, yaitu Tui Hang Kiam Hoat perguruan Tian San sendiri. Tiga jurus serangan mahaliai, namun tetap dapat dipatahkan oleh Wietiang Peng, ia putar mantelnya yang penuh berlubang itu sehingga serupa perisai baja saja yang tidak tembus air. Setelah menjatuhkan beberapa jago pengawal, baru saja Lyong Leng Chu hendak memburu ke sana untuk bergabung dengan Nye Oyam, mendadak Bu Ek yang menggeletak tadi melompat bangun, dirampasnya tombak seorang prajurit dan menghadang di depan Lyong Leng Chu. Rupanya cuma dua jarinya saja tertabas oleh pedang Nye Oyam, lukanya tidak parah. Karena dia lebih kuat daripada Lyong Leng Chu, karena tidak mampu menerjang lewat, terpaksa Leng Chu hanya bertahan. Awan mendung mengalingi cahaya bulan, mendadak terdengar guntur mengkelegar, hujan segera turun dengan lebatnya. Semula pasukan Ting Tiao Yang ini diterangi belasan obor, karena hujan, sebagian besar obor lantas padam. Tinggal dua lentera kurung saja, meski tidak sampai padam, tapi guram sehingga sukar menerangi tempat jauh. Tiba-tiba teringat oleh Witok Pengbaru Sajat Ting Tiao Yang jatuh dari kudanya, entah terluka atau tidak, cepat ia berseru menyuruh anak buahnya mencari Seng Pang Lima. Aku berada di sini terdengar Ting Tiao Yang berteriak, ia jatuh dan patah tulang iga, saking kesakitannya hampir saja kelengar dan saat itu sedang merontah berusaha bangun. Kedua prajurit pengawal pribadinya lekas mendekatinya untuk memayangnya. Beberapa jago pengawal yang mengerubuti Lyong Leng Chu juga lari balik untuk menjaga Seng Pang Lima. Aku tidak apa-apa, lekas tangkap kawanan bangsat itu, teriak Ting Tiao Yang dengan menahan sakit. Pada saat itulah terlihat rombongan orang muncul dari arah hak HOU Kan, wakil komandan pasukan pengawal ihbansan merasa lega, ucapnya, syukurlah bala bantuan kita sudah datang masakah beberapa bangsat kecil ini dapat kabur. Tiang Tiao Yang sudah luas pengalaman tempurnya, tergerak hatinya dan berkata, ah, tampaknya tidak beres. Hek HOU Kang disergap musuh, pasukan kita yang lolos seharusnya tidak teratur lagi, padahal rombongan ini kelihatan berbaris dengan teratur baik. Kedua prajurit tadi mengangkat tinggi lentera yang dipegangnya, kelihatan rombongan itu sudah sedemikin dekat dan cukup jelas, dengan girang kedua prajurit itu berteriak, jangan khawatir, tai kue, mereka memang kawan kita. Mendadak angin meniup keras, pasir batu berhamburan, kedua lentera itu sering tak padam. Padahal kedua lentera itu berkerudung kaca dan dilindungi ram kawat, sepantasnya tidak mudah pecah terkena batu. Ting Tiao Yang merasa gelagat tidak baik, selagi hendak memberi perintah agar waspada, sekonyong-konyong kedua bahu terasa sakit, tahu-tahu tulang pun tak telah diremas orang. Cengkeraman orang itu begitu kuat laksana kaitan dan membuatnya kesakitan setengah mati meski Ting Tiao Yang ingin menjaga gengsi sebagai seorang panglimat, tapi saking tidak tahannya, tidak urung ia menjerit kesakitan serupa babi hendak disembelih. Karena kejadian mendadak dan membingungkan ini, dalam kegelapan para pengawal Ting Tiao Yang tidak berani sembarangan bertindak. Mendengar jeritan Seng Panglima, Wittok Peng tidak berani bertempur lebih lama lagi, cepat ia putar balik. Dalam kegelapan lengcu juga melepaskan diri dari boek dan bergabung dengan N.I.O. Yam. Hujan badai berlangsung dengan dasyat, obor padam sama sekali, saat demikian sebenarnya kesempatan baik untuk meloloskan diri bagi mereka. Tapi N.I.O. Bok belum diketemukan, mana boleh mereka kabur begitu saja? Diam-diam N.I.O. Yam berkata kepada lengcu, Ting Tiao Yang menjerit serupa babi hendak disembelih, agaknya dia terluka atau ditawan orang, mari kita coba melibatnya. Belum habis ucapannya, di sebelah sana Iban San sudah menyalakan obor yang selalu di bawahnya. Begitu sinar api berkelebat, segera terlihat jelas orang yang mencengkeram Ting Tiao Yang itu. Dengan kejut dan gusari Bun San lantas membentak, N.I.O. Bok, berani kau gunakan tai suai sebagai sandra? Kiranya orang yang menangkap Ting Tiao Yang itu adalah N.I.O. Bok. Tali yang meringkusnya ternyata sudah terbuka. Dalam kegelapan siapapun tidak memperhatikan dia, pada waktu lentera padam tadi segera ia berhasil mencengkeram tulang pundak Ting Tiao Yang. Kero mencengkeram keluarga N.I.O. merupakan kungfu khas persilatan dan tentu saja sangat lihai. Meski N.I.O. Bok sudah terluka, tapi seragapan nekat membuat tenaga nfaat tetap sangat kuat, sekali cengkeram segera Ting Tiao Yang digunakannya sebagai tameng. Jika jiwa Ting Tiao Yang tidak kalian pikir lagi, silakan coba maju, bentak N.I.O. Bok. Hektometer, memangnya aku hendak dibunuhnya, biarlah kugugur bersama dia. Anak buah Ting Tiao Yang siap menerjang maju, tapi tiada seorang pun berani turun tangan begitu saja. Setelah saling bertahan sebentar, sementara itu pasukan tadi sudah dekat. Perwira pasukan itu mendadak bersuara heran, obor dinyalakan, segera ia menerjang ke arah N.I.O. Bok. N.I.O. Yem sudah mencampurkan diri di tengah orang banyak, disangkanya perwira itu hendak menolong panglimanya, kuatirah ehahnya diserang, tanpa pikir pedang N.I.O. Yem lantas menusuk dengan jurus ohlah capet pah. Terdengar suara dering nyaring memecah telinga, jurus serangan N.I.O. Yem yang lihai ini telah dapat dipatahkan oleh golok lawan, sama sekali tidak dapat mengenai tubuh orang. Beng Goan Chiao, kiranya kau seru N.I.O. Yem kaget di tengah dering nyaring itu. Pada saat yang sama Beng Goan Chiao juga berseru, anak Yam, kiranya kau. Rupanya pasukan yang menyergap Hek H.O. Ukang tadi di bawah pimpinan Beng Goan Chiao, mereka memakai seragam pasukan bo anjing sehingga dapat mengelabui musuh dan melintasi jalan pegunungan yang curam. Beng Goan Chiao juga yang menyambit padam kedua lentera tadi. Ia pun kejut dan heran atas perbuatan N.I.O. Bok. Setelah bergebrak satu jurus dengan N.I.O. Yem, segera Beng Goan Chiao berhenti. Tapi di belakang N.I.O. Yem ada lagi seorang yang menyergapnya. Orang ini ialah Witok Peng. Witok Peng memang pandai menggunakan kesempatan baik. Pada saat N.I.O. Yem bertempur dengan Beng Goan Chiao, mendadak ia menubruk maju, sekali hantam langsung ia incar ia tepada punggung anak muda itu. Kung Fu andalan Witok Peng adalah telik N.I.O. Kang, ilmu cakarelang bertenaga raksasa, pukulannya ini sungguh sangat dasyat. Juru Sohkah Capet Pah yang dilancarkan N.I.O. Yem tadi telah dipatahkan oleh golokilat Beng Goan Chiao, selain pedang tergetar dan tangan pegal, sebelum sempat menarik kembali pedangnya Tau-Tau sudah dihantam Witok Peng, dalam keadaan demikian jelas dia tidak dapat menghindarkan seragapan dari belakang. Tampaknya N.I.O. Yem segera akan binasa di bawah pukulan lawan, pada detik menentukan itulah Beng Goan Chiao menerjang maju, N.I.O. Yem ditubruk ke pinggir dan pukulan Witok Peng itu ditangkisnya. Tenaga kedua orang sama kuat, keduanya sama mengerahkan tenaga sepenuhnya, Witok Peng tergetar mundur beberapa tindak, Beng Goan Chiao juga tergeliat dan tumpah darah. Lahirnya kelihatan Beng Goan Chiao kecundang, tapi darah Witok Peng yang hampir tersembur keluar ditelan kembali mentah-mentah. Dia ingin jaga gengsi dan darah tidak. Ditumpahkan. Karena tidak ditumpahkan, luka dalamnya tambah parah. Kerobeng Goan Chiao menumbuk minggir N.I.O. Yem dengan tenaga lunak sehingga anak muda itu tergetar mundur beberapa tindak, meski darah pun terasa sesak terguncang oleh tenaga pukulan Witok Peng, namun tidak sampai terluka. Setelah tenangkan diri segera ia menubruk maju, kembali juru sohkah capek pah dilancarkan lagi. Dalam pada itu dengan cepat Beng Goan Chiao telah melolos golok pusakanya dan membacok ke arah Witok Peng. Diserang dari muka dan belakang, memangnya, Witok Peng sudah kewalahan, apalagi golok Beng Goan Chiao secepat kilat kontan ia terbacok menjadi dua. Di tengah jalan juru serangan N.I.O. Yem berganti arah dan tepat memapak Iban San, seketika tubuh Iban San tertusuk belasan lubang. Hujan badai datangnya cepat berhentinya juga cepat bulan sabit yang bersembunyi di balik awan kembali menongol lagi. Dan setelah kendur pegangannya, segera N.I.O. bok terhuyung-huyung, keadaannya serupa pelita yang kehabiaan minyak. Sementara itu N.I.O. Yem sempat mencengkeram Ting Tiao Yang yang akan terjungkal, sedang Beng Goan Chiao memegangi N.I.O. bok yang keadaannya kelihatan payah, muka pucat dan napas lemah. Istirahatlah sebentar, kata Goan Chiao. Selagi ia hendak melakukan pertolongan pertama, dengan tersenyum getir N.I.O. bok berkata, Sudahlah Goan Chiao, tidak perlu buang tenaga lagi. Aku titik aku berdosa padamu. Semoga engkau memandang anak yang serupa anakmu sendiri dan legalah hatiku. N.I.O. Yem terkejut dan cepat mendorong pergi Ting Tiao Yang untuk diawasi oleh anak buah Beng Goan Chiao. Cepat ia mendekat dan berseru, Ayah, jangan titik jangan engkau. Belum lagi kata mati terucapkan N.I.O. bok benar-benar sudah mengembuskan napas terakhir. Rupanya setelah menyatakan legalah hatiku, lalu putus napasnya. N.I.O. yang merangkul jenazah seng ayah, ketika jenazah mulai dingin, dalam hatinya justru mulai merasakan hangatnya ayah dan anak. Ia ingin menangis, tapi tidak keluar air mata. Ia cuma bergumam, Oh, ayah, saya ngeinkau ter, terlambat datang. Semua orang paham arti terlambat yang dimaksudkan, seketika tidak ada yang dapat menghiburnya. Sejenak kemudian barulah Beng Goan Chiao berkata, sebenarnya juga tidak terlalu terlambat, sekarang dia akan masih hidup di dalam lubuk hatimu. Mendengar ucapan Beng Goa Chiao ini barulah N.I.O. yang mengeluarkan suara tangis. Anak Yam, saat ini bukan waktunya untuk menangis, ucap Baak Goan Chiao perlahan, kita masih memerlukan bantuanmu untuk membobol kepungan musuh. Serahkan ayahmu kepadaku saja. Segera ia mengangkat jenazah N.I.O. bok dan memerintahkan anak buahnya menguburnya di situ juga serta diberi tanda, lalu katanya pula, Anak Yam, setelah mengalahkan musuh, kelap kita datang lagi memindahkan. Layon ayahmu. Sekarang kamu harus membangkitkan semangat dan bersama kami melambrak musuh. N.I.O. yang mengusap air mata, katanya, ucapan ayah memang tepat, anak menurut. Untuk pertama kalinya ia panggil Beng Goan Chiao sebagai ayah, dari Beng Goan Chiao akan diterimanya kasih sayang seorang ayah untuk mengurangi rasa dukanya. Ia pikir dirinya jauh lebih beruntung dari orang lain, setelah mati seorang ayah masih ada lagi ayah lain. Beng Goan Chiao lantas menarik bangun Ting Tiaw Yong, katanya, Ting Taiswe, marilah, kawanan bandit seperti kami ini akan mengiringimu memimpin peperangan. Ting Tiaw Yong patah tulang iga, dengan menahan sakit ia mendam perat, sebagai seorang panglimat, mati pun aku pantang dihina. Beng Goan Chiao, boleh kau bunuh diriku, tidak nanti aku NUU dipermainkan olehmu. Hahaha, urusan sudah begini, memangnya Ting Taiswe masih berkuasa seru Beng Goan Chiao dengan terbahak. Segera ia menutuk hiatu kelumpuhan Ting Tiaw Yong, katanya, karena kita masih memerlukan panglima semacam ini, biarkan dia tetap menjadi panglima dan harus kita perlakukan dengan hormat. Boleh dia menunggang kudaku ini. Ker, Tiam Hyat Beng Goan Chiao sangat bagus, setelah Ting Tiaw yang ditutup otot dagingnya keras dan kaku, sehingga ketika ditaruh di atas kuda, ia dapat duduk tegak tanpa bergerak, kalau tidak diamat-amati dari dekat sukar untuk mengetahui kelainannya. Dengan tertawa lengcu berkata, lagaknya ini memang sangat mirip seorang panglima perang yang gagah perkasa. Cuma dia mungkin takkan sanggup duduk mantap di atas pelana. Ada caraku untuk mengatur dia, kata Goan Oiau segera ia mengeluarkan segulung tali sutera, Ting Tiaw Yong diikat rat di atas kuda. Tali sutera itu sangat halus seperti benang jahit, di bawah cahaya lampu hampir sukar dibedakan oleh metu, telanjang. Panjang tali sutera itu ada tujuh atau delapan tombak, Beng Goan Oiau memegangi ujung tali yang lain, katanya dengan tertawa, panglima kita ini sudah menjadi boneka, mau tidak mau dia harus mandah kuda langi. Segera pasukan Beng Goan Oiau ini menyamar sebagai pasukan pengawal pribadi Ting Tiaw Yong, beramai-ramai mereka terus menuju ke medan perang. Beng Goan Oiau telah ganti seekor kuda dan dilarikan berjajar dengan Ting Tiaw Yong. Kudanya yang semula adalah kuda yang sudah terlatih, dari samping ia tetap dapat mengendalikan kuda itu sesukanya. Medan perang sudah bergeser menuju ke lereng gunung, beribu prajurit sedang bertempur dengan sengit. Pasukan Boan Jing sebagian besar sudah terjun di medan perang, tapi ada tiga kompi pasukan berkuda pilihan yang tertinggal untuk melindungi Ting Tiaw Yong. Hanya dalam keadaan luar biasa saja ketiga kompi tentara ini boleh bergerak, yaitu pada waktu musuh menyerbu tiba dan belamana Panglima sendiri yang memberi perintah. Meski medan perang sudah meluas sampai lereng gunung, tapi belum mendekati perkemahan Panglima, ini berarti keadaan darurat pertama tadi belum terjadi. Waktu Bang Goan Jiao memandang dari ketinggian, ternyata keadaan baru muncul lagi. Terlihat puncak gunung di sekitar situ sama mengepulkan asap tebal, arah yang menuju kota Lodan sana ada barisan obor yang panjang. Melihat gelagatnya, segera Bang Goan Jiao dapat menduga paling sedikit beberapa di antara ke-18 kelompok suku bangsa di daerah Sinti yang telah mengirim bala bantuan. Selain itu, bahkan pasukan Lodan yang mempertahankan Lodan sekarang juga sudah menyerbu keluar kota. Perang semakin sengit, bala bantuan juga sudah ikut dalam medan perang. Di bawah cahaya api terlihat gelemer lap senjata dan kuda perang yang berlari kian kemari. Bang Goan Jiao tahu jumlah pasukan musuh terlampau besar, betapapun pihak sendiri ditambah dengan bala bantuan tetap kalah kuat, apalagi daya tempur pihak sendiri kurang pengalaman, jelas sukar menandingi pasukan Boan Jing yang terlatih. Cepat ia ambil keputusan, Ting Tio Yong digiring menembus markas yang dipertahankan ketiga kompi pengawal pada garis terakhir itu, bentaknya lantang, atas perintah Taiswe, ketiga kompi lekas mundur ke belakang gunung. Pasukan yang masih bertahan harus segera meninggalkan medan perang sebelum Fajar tiba sedikitnya harus meninggalkan medan perang sejauh 30 li. Ia berteriak dengan tenaga dalam yang kuat sehingga dapat didengar oleh ketiga komandan kompi. Pada umumnya prajurit juga ingin mencari selamat. Demi mendengar perintah itu, mereka kegirangan dan segera melaksanakan tugas. Meski ada juga perwira yang merasa curiga, tapi siapapun tidak mau cari susah untuk tanya Seng Panglima. Sementara itu Fajar sudah menyingsing, pertempuran di medan laga semakin dasyat. Sejauh Matsu memandang di mana-mana arus manusia belaka yang sedang saling bunuh. Kedua pihak sudah sukar dibedakan lagi dan tiada garis pertahanan tertentu. Dalam keadaan demikian, untuk memerintahkan mundur jelas sangat sulit, namun Ting Tiao Yang yang bertengger di atas kuda segera dapat dilihat. Pasukan musuh segera menghujaninya desing panah, sebagian perwira Boan Jeng menerjang datang untuk membelas Seng Panglima. Sembari merontokan panah yang menyambar tiba, Beng Goan Ciao memberi perintah kepada kawanan perwira yang memburu datang agar lekas mundur membawa sisa anak buahnya. Cuma sayang medan perang terlampau luas, perintah itu sukar disebarluaskan dengan cepat sehingga pertempuran sukar dihentikan. Tiba-tiba datang satu regu dipimpin seorang perwira muda, begitu datang lantas berteriak, Ayah, pasukan kita tidak kalah, mengapa diperintahkan mundur? Kiranya perwira muda ini adalah Ting Hian Bu, putra Ting Tiao Yong. Ia merasa curiga terhadap perintah mundur pasukan itu, maka sengaja datang tanya Seng Ayah. Sebagai anak Ting Tiao Yong, dengan sendirinya Beng Goan Ciao tidak dapat merintangi pertemuannya dengan Seng Ayah, dan bila sampai berhadapan, seketika rahasianya akan terbongkar. Namun sebelumnya Beng Goan Ciao sudah mengambil keputusan. Begitu orang mendekat, mendadak ia membentak dan menyuruh NIO yang menawannya. Keruan pasukan Ting Hian Bu terkejut melihat komandannya ditangkap, belum lagi mereka menyadari apa. Yang terjadi sudah diterjang oleh pasukan Beng Goan Ciao hingga kocar kacir sehingga sebagian besar sama melarikan diri untuk mencari selamat. Cuaca sudah terang, perubahan yang tak terduga ini dapat dilihat pasukan kedua pihak. Laskar dari cadam segera tahu duduknya perkara, berbagai pasukan malah bantuan semua merasa bingung, tapi segera mereka pun tahu pasukan yang dipimpin Beng Goan Ciao itu bukan musuh mereka, segera mereka berhenti memanah. Akan tetapi Beng Goan Ciao masih terus melarikan kudanya berjajar dengan kuda Ting Tiao Yong, pasukan Bu Anjing yang berdekatan merasa sanksi, meski timbul rasa sanksi, namun tidak berani mendekat dan merintangi. Tidak jauh di sana ada sebuah tanjakan yang agak tinggi, di atas tanah ketinggian ini ada sepotong batu karang besar yang rata dan licin serupa kaca, di atas batu karang besar itu belasan prajurit Laksar sedang dikerubut berpuluh prajurit Bu Anjing. Setelah menumpas berpuluh prajurit musuh itu, Beng Goan Ciao berseru dengan tertawa, nah, sekarang bolehlah kalian memperlihatkan wajah asli kita. Begitu perintah diberikan, beratus anak buahnya lantas melepaskan seragam pasukan Bu Anjing dan kembali dalam dandanan sebagai laskar rakyat. Ia menunggang kuda dan berada di atas batu karang besar itu, Ting Tiao Yong diangkatnya tinggi-tinggi. Seng Surya sudah menyinari bumi raya ini dengan cahayanya yang gemilang, hujan lebat semalam membuat cuaca pagi ini terlebih cerah. Beng Goan Ciao berada di tempat ketinggian sehingga dapat dilihat jauh oleh setiap prajurit. Kejadian ini datangnya terlampau mendadak tanpa terasa prajurit kedua pihak sama berhenti bertempur dan memperhatikan apa yang terjadi lagi. Goan Ciao putar tawanan yang dipegangnya sambil berteriak, ini, lihatlah yang jelas. Panglima pasukan Bu Anjing ini sekarang sudah kita tawan. Maka saya anjurkan prajurit Bu Anjing lekas letakan senjata dan menyerah. Kami tidak akan membunuh tawanan perang. Yang tidak mau menyerah boleh segera tinggalkan tempat ini, selaku Panglima Perang Laskar Rakyat ku jamin keselamatan kalian. Ular tanpa kepala tidak bis jalan, apalagi kebanyakan prajurit dan perwira itu tidak rela menjual nyawa bagi Raja Bu Anjing demi melihat Panglima sendiri tertawan musuh siapa lagi yang mau mengadu jiwa. Maka baru saja selesai seruan Beng Goan Ciao, seketika senjata bertumpuk memukit, sebagian pasukan Bu Anjing segera menyerah, yang tidak mau menyerah juga boleh meninggalkan Medan Perang. Berita menggemparkan ini dalam waktu singkat tersebar ke seluruh Medan Laga, hanya sebentar saja suasana perang itu lantas berakhir. Para kepala kelompok suku Lautas mendekati Beng Goan Ciao dan mengucapkan terima kasih. Beng Tai Hiap, untunglah engkau berhasil menawan Panglima Musuh, kalau tidak tentu sukar diduga bagaimana akhir dari peperangan ini, kata Lohai. Ini bukan jasaku, tutur Goan Ciao dengan tersenyum. Ayahnya yang menawan Ting Tiao Yang dan bukan aku. Sambil bicara ia pun menuding N.Y.O.Y.M. Lohai sudah tahu ayah N.Y.O.Y.M. adalah jago istana yang bernama N.Y.O.B.O.K., ia melengak oleh keterangan itu. Goan Ciao lantas menyambung, ayahnya juga merupakan sahabatku sejak dulu sudah belasan tahun kami berpisah dan baru saja berjumpa kembali. Cuma sayang, setelah dia berjasa besar bagi kita, sekarang dia tidak dapat lagi merayakan kemenangan ini dengan kita. Lohai terharu, setelah memberi perintah anak buahnya membersihkan medan perang, lalu bersama rombongan Beng Goan Ciao pulang ke Lodan. Di tengah jalan barulah mereka saling bercerita, kesempatan ini baru digunakan N.Y.O.Y.M. untuk tanya Liong Leng Cu mengapa bisa sampai di sini. Belum lagi Leng Cu menjawab, soal Lio lantas menukas dengan tertawa, N.Y.O.Ciao Hiap, engkau benar tidak tahu atau berlagak tidak tahu. Dengan sendirinya dia datang kemari untuk mencarimu. Muka Leng Cu menjadi merah, katanya, Cis, masakah ku datang mencari dia? Haha masih menyangkal, kata soal Lio tertawa. Begitu datang engkau lantas tanya apakah N.Y.O.Ciao Hiap datang kemari atau tidak. Ketika mendapat keterangan N.Y.O.Ciao Hiap diam-diam sudah meninggalkan kota untuk menyelidiki markas musuh, segera pula engkau menyusul berangkat sehingga aku sendiri tidak sempat menahan dirimu. Nah, masih kau bilang bukan lantaran N.Y.O.Ciao Hiap? N.Y.O.Y.M. sendiri kurang percaya oleh keterangan itu. Ia pikir, tempoh hari waktu terjadi kekacauan di atas gunung dan dia tinggal pergi tanpa pamit. Kusangka dia benci padaku dan tidak mau bertemu lagi denganku. Mengapa dia bisa datang kemari mencariku? Jangan-jangan dia datang untuk mencari Ling Cici. Tapi lenyapnya Ling Cici terjadi sesudah dia pergi, apakah mungkin ia putar balik lagi ke atas gunung, kalau tidak dari mana ia mendapatkan kabar ini? Karena tidak leluasa untuk bicara urusan pribadi di depan orang banyak, rasa sanksinya cuma dapat ditanyakan begini saja, dan dari mana kau tahu ku datang kemari? Sekali ini Liong Ling Ciu menjawabnya langsung, waktu turun gunung tempoh hari kebetulan bertemu dengan kakakmu. N.Y.O.Y.M. melenggong, Oh, engkau berjumpa dengan kakak, mengapa aku tidak tahu? Sebab waktu itu engkau sudah berpisah dengan kakakmu dan berangkat sendirian, tutur Leng Ciu. N.Y.O.Y.M. tetap merasa heran, katanya, aneh juga engkau dapat bertemu dengan koko waktu itu. Memangnya ketika itu engkau belum meninggalkan Tian San. Leng Ciu seperti berpikir, sejenak kemudian baru menjawab, terlampau banyak kau tanya aku pun tidak tahu kera bagaimana harus bercerita. Biarlah nanti setelah perayaan kemenangan usai baru kita bicara lagi. Malamnya Lohai mengadakan pesta kemenangan, segenap anggota Laskar sama makan minum dengan Ria gembira. Dengan seudirinya N.Y.O.Y.M. juga sangat gembira, tapi ia ingat pada janji pertemuan dengan Liong Ling Ciu, supaya tidak mabuk, ia tidak berani sembarangan minum. Dan sebelum pesta usai diam-diam ia lantas menarik pergi Liong Ling Ciu. Setiba di luar, melihat sekitarnya tiada orang lain, dengan suara tertahan N.Y.O.Y.M. bertanya, Leng Ciu, agaknya banyak urusan yang hendak kau bicarakan denganku, betul tidak? Betul, jawab si Nona. Coba ku tanya dulu padamu. Engkau memikirkan Ling Cicimu atau tidak? Oh, kiranya kau pun sudah tahu menghilangnya Ling Cici, tukas N.Y.O.Y.M. Kedatanganku ke sini justru hendak mencari dia. Tapi dia tidak pernah datang kemari. Sampai saat ini belum lagi ku ketahui dia berada di mana. Lantas apa yang akan kau lakukan tanya Leng Ciu? Dengan sendirinya akan terus ku cari dia, jawab N.Y.O.Y.M. Ah, tidak, harus ku antarmu pulang lebih dulu. Mengantarku pulang Leng Ciu menegas, pulang ke mana? Baru dirasakan oleh N.Y.O.Y.M. bahwa ucapannya itu agak janggal, katanya dengan tertawa, maksudku hendak ku antarmu ke tempat kakekmu, dia tinggal di Leng Ciu Hang di Tai Kiatnia, meski selama ini kamu beliam pernah ke sana, tapi dia adalah engkongmu, jika kau pergi ke sana menemani beliau kan sama seperti pulang ke rumah. Tidak, aku tidak mau, ucap Leng Ciu sambil menggeleng. Apakah masih kau benci padanya? Tanya N.Y.O.Y.M. Meski, dulu ia pernah berbuat salah terhadap ayah bundamu, tapi, lantaran kejadian ini gak menyesal selama hidup dan sudah cukup tersiksa batin. Sekarang dia adalah orang tua yang hidup sebatang kera, masa belum dapat kau maklumi. Kesusahannya? Kamu juga sudah berjanji padaku akan pulang untuk menghibur masa akhir hidupnya. Aku takkan ingkar janji, aku juga akan pulang ke sana untuk menemani dia, tapi tidak sekarang, kata Leng Ciu. Maksudmu akan membantuku mencari link cicitanya N.Y.O.Y.M. Tapi sukar dipastikan bilakah baru dapat menemukan dia. Kakakmu sudah terlampau tua, mungkin tidak teban lama lagi, akan lebih baik ku antarmu pulang untuk menemani kakek, biar aku sendiri yang mencari link cici. Ingin ku pergi dulu ke suatu tempat, paling lama, cuma sebulan segera ku kembali, kata Leng Ciu. Kemana tanya N.Y.O.Y.M.? Pektohsan. N.Y.O.Y.M. terkejut, Hah, kamu hendak menuntut balas terhadap Pektohsan Ciu? Wah, tidak boleh jadi. Umur Pektohsan Ciu baru lima puluhan, dia takkan mati dengan cepat, boleh kau tunggu beberapa tahun lagi. Aku tidak melulu ingin menuntut balas sakit hati sendiri, juga tidak dapat menunggu beberapa tahun lagi, ujar Leng Ciu. Habis untuk apa kau pergi ke sana jika bukan untuk menuntut balas? Belum lagi Leng Ciu menjawab, tiba-tiba dua orang mendekati mereka, kiranya Sindal dan Romana. Eh, N.Y.O.S. Yauhap, belum lagi ku minum bersamamu, kata Sindal. Kebetulan pesta kemenangan ini dapat ku gunakan untuk menyuguh secawan padamu sebagai tanda terima kasih atas pertolonganmu tempoh hari. Sejak tadi ku cari kalian, kiranya kalian sembunyi di sini. Ah, soal kecil begitu buat apa diungkit lagi, ujar N.Y.O.Y.M. Ayolah, bawa arak kemari, boleh kita minum satu cawan. Tapi hanya untuk merayakan kemenangan dan jangan kau sebut lagi tentang tanda terima kasih segala. Sindal dan Romana lantas minum secawan bersama N.Y.O.Y.M. berdua. Dengan tertawa Romana berkata, Tadi kulihat kalian meninggalkan perjamuan, maka sengaja kami mencari ke sini, janganlah kalian anggap kami mengganggu keasyikanmu. Ah, janganlah bercanda, ujar N.Y.O.Y.M. Kukira kedatangan kalian ini tentu ada urusan lain lagi. C. Sekiat itu saudara misanmu bukan tanya Romana. Kuingat waktu kau datang segera kau tanya kabar dua orang, seorang di antaranya adalah C. Sekiat. Apakah ada beritanya? Tanya N.Y.O.Y.M. cepat. Betul, baru saja ku dengar berita tentang dia. Tadi dalam perjamuan ada orang menyinggungnya, sayang C. Sekiat tidak hadir dalam perayaan tadi, padahal dia telah banyak membantu kesusahan kami. Ku katakan kepada kawan-kawan tadi bahwa C. Sekiat pergi ke Tiansan, tapi Kepala Suku Raja Wali bilang padaku dia telah bertemu dengan C. Sekiat di tengah jalan selatan Tiansan, katanya C. Sekiat tidak jadi ke Tiansan. Habis apakah dia tahu C. Sekiat menuju ke mana? Tanya N.Y.O.Y.M. C. Sekiat mengatakan kepada Kepala Suku Raja Wali, katanya hendak pergi ke Pek Toh San, kalau tidak salah letak Pek Toh San di tapal batas Tibet. N.Y.O.Y.M. terkejut, hih, jadi dia juga titik juga pergi ke Pek Toh San. Adakahlah suatu yang tidak benar? Tanya Romana. Oh, tidak. Cuma ku ingin tahu untuk apa dia pergi ke Pek Toh San, kata N.Y.O.Y.M. Ia berangkat dengan tergesa-gesa dan tidak menjelaskan apa maksud kepergiannya itu tutur Romana. N.Y.O.Y.M. menjadi sangsi dia tidak enak hati. Oh ya, ada juga pesannya untukmu, kata Romana. Pesan apa? Tanya N.Y.O.Y.M. cepat. Ia bilang diketahuinya Nona Leong hendak datang ke Lodan, maka Kepala Suku Raja Wali diminta menyampaikan pesannya bila mana engkau juga datang kemari, maka engkau diminta menunggu Nona Leong di sini dan tidak perlu khawatir baginya. Apa yang hendak kau lakukan juga dapat diakerjakan bagaimu. Hanya begitu pesannya, habis itu dia lantas berangkat dengan terburu-buru. Tak tersangka olehnya kedatangan Nona Leong terlebih dulu daripada Kepala Suku Raja Wali dan sebelum pesannya disampaikan, kalian sudah bertemu dulu. Seketika pikiran N.Y.O.Y.M. menjadi kusut dan termangu-mangu. Sudahlah, kami tidak mengganggu kalian lagi, kata Romana. Ayolah kita kembali ke sana untuk makan minum, Sindal. Waktu ia membalik tubuh, entah sengaja atau tidak, seikat anak kunci pada pinggangnya bergoyang dan menerbitkan suara nyaring. N.Y.O.Y.M. paha maksudnya, sebuah anak kunci hanya untuk sebuah gembok. Sinona minta dia hanya boleh memilih seorang teman hidup saja dan tidak boleh bercabang pikiran. Setelah Romana pergi, dengan suara agak gemetar N.Y.O.Y.M. tanya Liong Lengcu, sebab apakah kalian sama-sama ingin pergi ke Pek Tohsan? Lengcu menghela napar, katanya, masakah engkau belum lagi mengerti, soalnya Ling Cici saat ini berada di sana. Tentunya Ling Pengji tidak mungkin pergi ke Pek Tohsan tanpa sebab, tidak perlu lagi diuraikan lebih banyak, dari ucapan Lengcu saja sudah dapat diketahuinya Ling Pengji tertawan oleh Pek Tohsan Chu. Sekalipun hal itu sudah dapat diterkanya, kini diperoleh kejelasannya dari Liong Lengcu, mau tak mau ia termenung cemas. Setelah Lengcu menceritakan apa yang dilihatnya ketika Ling Pengji tertawa tempoh hari, lalu ia menghiburnya, kakakmu sudah pergi ke sana, sekarang C.S.E.K.I.A.T. juga pergi membantunya, ku yakin mereka pasti dapat menyelamatkan Ling Cici. Rada lega juga perasaan N.Y.O.Y.M. Waktu ia menengadah, terlihat rembulan sudah jauh condong di ufuk barat, agaknya subuh sudah hampir tiba. Baiklah, begitu terang tanah segera kita berangkat kata N.Y.O.Y.M. Waktu mengucapkan kata kita, ia berhenti sejenak seperti memikirkan sesuatu, sejenak kemudian ia berkata pula, tapi iye bih baik ku pergi sendirian saja, dan kamu pulang dulu untuk menemui kakek. Huh, apa artinya ini ujar Ling Cu? Jangan kau lupa, pek toh San Cu adalah musuh yang membunuh ayahku. Ku tahu. Cuma ilmu silatmu. Ya ku tahu ilmu silatku selisih sangat jauh dibandingkan dia, tapi sakit hati terbunuhnya ayah harus ku balas, biarpun aku tidak dapat membantu apa-apa terhadap kalian juga harus ku lakukan sekuat tenagaku. Dengarkan dulu, kata N.Y.O.Y.M. Bukan maksudku merintangi maksudmu menuntut balas. Soalnya ilmu silat pek toh San Cu terlampau liai, sekali ini terjadi lagi di sarangnya, meski koko dan aku ditambah lagi C sekiat juga mungkin sukar dapat menumpasnya sekaligus. Tujuan utama kita adalah menyelamatkan Ling Cici, mengenai menuntut balas, biarlah nanti setelah kamu bertemu dengan kakek, bila Kung Fu keluargamu sudah berhasil kau yakinkan dengan baik, tatkala mana barulah kita menuntut balas, kan belum terlambat. Leng Cu memandang N.Y.O.Y.M., ucapnya dengan senyum tak senyum, buat apa mesti dibagi menjadi dua kali, apakah karena engkau tidak ingin bersamaku menemui Ling Cici? Karena isi hatinya tepat dikatai, muka N.Y.O.Y.M. menjadi merah. Selagi ia hendak mencari alasan untuk menjawab, terdengar Leng Cu telah menyambung, jangan khawatir, aku takkan cembur hubunganmu dengan Ling Cici. Kita bertiga memang bernasib buruk, namun Ling Cici terlebih kasihan daripada aku. Aku pun serupa dirimu, cuma mengharapkan dia hidup bahagia. Dia adalah Ling Cicimu, juga Ling Ciciku, aku cuma berharap selamanya kalian akan menganggap aku sebagai adik perempuan kalian dan itu pun sudah cukup bajiku. Ia bicara dengan tulus loh kelas, habis berucap kedua orang sama berlinang air mata. N.Y.O.Y.M. memegang tangan si Nona dengan erat, ucapnya, adik cu, engkau sungguh sangat baik. Kata baik itu mengandung berbagai arti, soalnya banyak yang sukar dikatakannya, terpaksa hanya dapat digunakan satu kata baik untuk melukiskan rasa terima kasihnya kepada Ling Ciu. Di Pek Toh San waktu itu, Pek Toh San Cu Ubuan Pok sedang mondar-mandir di kamarnya. Sudah lebih sebulan ia pulang ke Pek Toh San, sudah lama kungfunya pulih seperti sediakala, namun sukar memulihkan rasa percaya kepada diri sendiri. Ia telah berhasil meyakinkan Hong Peng Chiang dan H.W.E. Yam Tu, tadinya ia mengira dengan dua macam ilmu saktinya itu akan cukup untuk malang melintang di kolong langit ini, tapi setelah mengalami pertempuran di Tian San, kepercayaan atas kemampuan sendiri itu menjadi goyah. Hal ini bukan melulu lantarun dia dikalahkan oleh Beng Hoa, alasan yang lebih kuat adalah karena dia menemukan seteru mautnya, seteru maut ini bukan seseorang melainkan benda yang anti kedua ilmu saktinya itu, atau dengan perkataan yang lebih jelas adalah Pengpok Hong Kong Kiam, Pengpok Sintan dan Pengcoan Kiam Hoa, lebih-lebih ilmu pedang yang tersebut terakhir itu. Sebabnya Beng Hoa dapat mengalahkan dia, sekalipun karena sebelumnya Pek Toh San Cu telah bertempur dua babak dengan melawan tokoh Tian San, yaitu Cheong Tian dan Toh. Kah Goan, namun bila waktu itu Beng Hoa tidak menggunakan Pengpok Hong Kong Kiam, ia yakin dirinya pasti takkan dikalahkan pemuda itu. Yang lebih membuatnya gentar adalah Pengcoan Kiam Hoa. Meski Ling Pengji juga pernah menggunakan ilmu pedang itu ditambah Pengpok Sintan dan akhirnya Toh dapat ditawan olehnya namun setelah bertempur dua kali, daya tempur Ling Pengji juga membuatnya terkejut. Bahwa Ling Pengji dapat dirasakan olehnya sebagai tekanan yang berat, dengan sendirinya berkas Pengcoan Kiam Hoa. Untung Beng Hoa tidak mahir Pengcoan Kiam Hoa sehingga tempoh hari dia dapat kabur dengan selamat. Bila mana ada seorang yang sama kuatnya serupa Beng Hoa dan mahir Pengcoan Kiam Hoa pula, senjata yang digunakan juga Pengpok Hong Kong Kiam, maka sukariah dibayangkan bagaimana akibatnya. Sebab itulah ia sengaja menawan Pulang Ling Pengji dengan maksud hendak memaksa si Nona membeber rahasia Pengcoan Kiam Hoa, lalu akan berdaya merampas lagi Pengpok Hong Kong Kiam. Ia tahu pedang inti es itu sekarang berada di tangan N.I.O. Yam, bila mana rahasia Pengcoan Kiam Hoa sudah dipahaminya, ia yakin akan dapat menambal kelemahan kedua macam ilmu saktinya, paling terdikit dapat juga diketahui kira bagaimana menghadapi ilmu pedang itu. Akan tetapi Ling Pengji seperti tahu maksudnya, meski sudah lebih sebulan tertawan, selama itu ia relamati daripada memberitahukan rahasia Pengcoan Kiam Hoa. Mendingan sekarang Ling Pengji sudah jatuh di tangannya, tapi masih ada seorang Nona lagi yang membuatnya gergeten. Dan sekarang tidak diketahui di mana berada. Nona ini bukan lain daripada Liong Leng Chu yang lebih muda daripada Ling Pengji. Terhadap Liong Leng Chu, hatinya tidak relabila mana Nona itu tidak dapat ditangkapnya, tujuannya tidak cuma membabat rumput hingga akar-akarnya, tapi ada juga dua alasan lain. Alasan pertama adalah ingin mendapatkan harta karun tinggalan kakek Liong Leng Chu. Kakek Leng Chu, yaitu Tian Leman, adalah seorang pentolan bajak yang pernah malang melintang di Laut Timur tahun 1940-an tabun lalu. Ayah Leng Chu adalah anak buah Tian Leman. Waktu Leng Chu berusia 12, ayahnya bersama Tian Leman sama cedera ketika terjadi pertempuran dengan pasukan pemerintah, akhirnya mereka pun gugur. Ia pernah dengar dari seng ayah bahwa Tian Leman memiliki satu partai harta karun yang disembunyikan di suatu pulau kecil yang tidak diketahui namanya. Walaupun nama pulau kecil itu tidak diketahui, namun partai harta karun ini tidak pernah dilupakannya. Ia yakin rahasia tempat penyimpanan harta karun itu pasti diketahui keturunan Tian Leman, besar kemungkinan ada lagi sehelai peta rahasia tempat harta karun. Sebab itulah belaran tahun yang lalu begitu ia mendengar putra Tian Leman, yaitu Giyok Liong Tai Chu Tian Leng Kun, tinggal sembunyi di suatu pedusunan, segera ia datang ke dusun itu untuk membunuh Tian Leng Kun. Akibatnya meski seragapannya berhasil, namun ia sendiri juga terluka parah. Sedang istri Tian Leng Kun sempat kabur dengan membawa anak perempuannya dan peta rahasia harta karun tetap tidak diperolehnya. Ia yakin peta pasti dibawa lari. Juga oleh istri Tian Leng Kun. Bila mana ibunya sudah mati, dengan sendirinya peta itu diserahkan kepada putrinya. Alasan kedua adalah karena rasa jerinya. Meski ia berhasil menyergap dan membinasakan Tian Leng Kun, namun ia cukup maklum ilmu silat orang jauh di atasnya, sebabnya ia meyakinkan Hwe Eyam Tu dan Hon Peng Chi yang justru hendak digunakan untuk menghadapi Kung Fu keluarga Tian. Tapi apakah sanggup menang, ia sendiri tidak tabu dengan pasti. Sebab itulah setelah diketahui sekarang Kung Fu Lyong Leng Chu bukan tandingannya, ia ingin menawannya, serupa caranya memperlakukan Ling Peng Ji, Leng Chu hendak dipaksanya membeber rahasia ilmu silat keluarganya. Kalau tidak menurut, bila perlu Leng Chu akan dibunuhnya. Karena dua alasan itulah, betapapun hatinya takkan tenteram bila tidak mendapatkan Leng Leng Chi. Namun sekarang paling ditakutinya tetap Beng Hoa adanya. Teringat kepada pemuda ini, sungguh ia sangat gelusar dan gemas, bila mana tidak dikalahkan oleh Beng Hoa, tentu Leng Leng Chu sudah berada dalam cengkeramannya sekarang. Ia tahu dengan ditawannya Ling Peng Ji, lambat atau cepat Beng Hoa pasti akan mencarinya. Sekalipun Kung Funya sudah pulih kembali, namun ia tidak yakin akan dapat mengalahkan pemuda itu. Pengahmon semandir dengan bimbang, tiba-tiba seorang anak murid masuk menyampaikan kartu nama, jelas terbaca nama pengunjung itu tercantum Beng Hoa. Meski sebelumnya ia sudah siap menghadapi kedatangan Beng Hoa namun tidak tersangka akan begitu cepat datangnya pemuda itu. Keruan air mukanya berubah seketika. Apakah ditolak atau titik atau diterima, mohon petunjuk suhu, kata muridnya dengan tergagap. Setelah terima kartu nama itu dan berpikir sejenak, lalu Ubonpok berkata, silakan dia masuk. Segera ia mengatur seperlu Uya menurut rencana. Baru selesai teratur, terlihat Beng Hoa masuk dengan langkah lebar. Anehnya Beng Hoa datang dengan tersenyum simpul, wajah berseri-seri, sama sekali tidak ada tanda orang yang datang untuk menuntut balas. Sesuai rencana yang sudah diatur, Pek Toh Sanju duduk di tengah, delapan anak murid andalannya berdiri dua baris di samping. Kedelapan anak murid itu mahir menggunakan amgi atau senjata rahasia berbisa, bila Beng Hoa melakukan sesuatu, sekali Pek Toh Sanju memberi tanda, serentak kedelapan murid akan bertindak serentak, hamburan senjata rahasia dari berbagai penjuru itu pasti akan membuat Beng Hoa tak berdaya dan sukar mengelak. Padahal senjata rahasia berbisa itu hanya dapat ditolong oleh obat penawar khas buatan Pek Toh Sanju sendiri. Begitulah Beng Hoa lantas menyapa dengan tergelak, haha, perjumpaan sahabat lama, kenapa sungkan? Sembari tegur sapa dengan Pek Toh Sanju ia pun mengangguk terhadap anak murid yang menyemuhut kedatangannya. Mendadak ia tepuk pundak murid pertama yang berdiri di sebelah kiri sambil berkata, jangan banyak adat, kita kan kenalan lama. Kedelapan anak murid Pek Toh Sanju sebenarnya sama was-was dan berjaga-jaga bila mana mendadak Beng Hoa melancarkan serangan. Namun gerak tangan Beng Hoa itu sungguh terlampau cepat, bukan saja anak murid itu tidak sempat menghindar, bahkan ketujuh kawannya tidak tahu sebelumnya akan tindakan Beng Hoa itu. Segera ketujuh murid yang lain bermaksud menghamburkan Neng Gi, tapi sebelum mendapat perintah Sang Guru, serem tak mereka berpaling memandang orang tua itu dengan senjata rahasia siap di tangan. Pada detik yang tegang itulah, terlihat murid Yauk Pundaknya ditepuk Beng Hoa itu lagi tersenyum dan memberi hormat serta berkata, ah, jangan sungkan, jangan sungkan. Pek Toh Sanju menghela nafas lega, ia pikir dengan kedudukan Beng Hoa memang cuma pantas bergebrak denganku, tidak nanti ia men sergap terhadap anak muridku. Maka dengan tertawa ia pun menyapa, Beng Tai Hiap, engkau sendirilah yang terlampau sungkan. Engkau adalah tamu agung adalah pantas muridku menyambut dengan berhormat. Ternyata tepukan Beng Hoa tadi sama sekali tidak menggunakan tenaga, tindakannya itu cuma membuat orang terkejut saja. Melihat muridnya tidak kurang sesuatu apapun, lega juga hati Pek Toh Sanju, ia sangka perbuatan Beng Hoa itu memang betul cuma semacam penghormatan terhadap tuan rumah saja sebagai umumnya orang berjabat tangan sebagai tanda keakraban. Karena pikiran ini, mau tak mau ia pun bersikap sungkan terhadap Beng Hoa. Haha, saling menghormati adalah adat yang terpuji, biarlah aku pun menyatakan sedikit rasa terima kasihku kepada para muridmu, seru Beng Hoa Sembari mendekati ketujuh murid yang lain, ada yang diajak berjabat tantangan, ada yang di-tepuk-tepuk pula pundaknya Sembari mengucapkan kata-kata bersahabat. Meski di dalam hati ketujuh murid itu memandang Beng Hoa sebagai musuh, tapi dirasakan juga bila dapat bersahabat dengan tokoh muda itu kan suatu kehormatan besar bagi mereka, sebab itulah sikap ramah-tamah Beng Hoa itu diterima mereka dengan baik. Ubun Pog tetap duduk di tempatnya, melihat sikap Beng Hoa, yang sopan itu terhadap anak muridnya, diam-diam ia pikir orang ternyata cukup menghormatinya, mau tak mau sikap permusuhannya rada berkurang, maka sebelum Beng Hoa mendekatnya, lebih dulu ia meninggalkan tempat duduknya untuk menyambut. Ia tidak berani berjabat tangan dengan Beng Hoa, maklumlah, ia masih jarik kepada anak muda itu. Sebab kedudukannya berbeda dengan anak muridnya, mungkin Beng Hoa tidak sudi menyergap anak muridnya, tapi sangat mungkin menggunakan alasan berjabat tangan untuk mengadul Wekang dengan dia. Padahal ia tidak yakin akan mampu mengalah kau lawan, bila mana terlibat adul Wekang tentu sukar melepaskan diri. Begitulah maka ia cuma saling hormat dengan Beng Hoa dari jauh, meski dapat juga menggunakan tenaga pukulan jarak jauh, namun tidak nanti terlibat pertarungan dengan lawan. Keadaan sekarang adalah Beng Hoa telah jauh memasuki sarang musuh, sedangkan Pek Toh Sancu sudah mengatur rencana lebih dulu. Pertama Pek Toh Sancu merasai Wekang son diri tidak pasti lebih tinggi daripada Beng Hoa, pula segala sesuatu sudah diaturnya sehingga tidak terburu-buru bertindak lebih dulu. Sebab itulah ia cuma siap siaga saja, jika Beng Hoa bertindak lebih dulu dengan menyerangnya dari jauh, untuk bertahan saja ia merasa takkan kewalahan. Begitulah, setelah kedua orang saling menghormati dari jauh, keduanya pun merasa lega. Ubun Pok pikir jangan-jangan orang memang datang untuk berdamai denganku, agak kaya akulah yang terlampau banyak curiga. Kiranya hormat Beng Hoa tadi memang benar penghormatan biasa, sedikit pun tidak membawa tenaga serangan. Sebaliknya Beng Hoa juga merasa geli, pikirnya, untung dia kena kugerta sehingga tidak berani melancarkan serangan jarak jauh, kalau tidak, tentu rahasiaku akan terbongkar. Dengan perasaan tidak tenteram Ubun Pok lantas tanya, numpang tanya, ada urusan apakah Beng Tai Hiap sudah berkunjung kemari? Haha, tidak berkelahi tidak kenal. Sembari bicara, berbareng Beng Hoa bersin beberapa kali. Ubun Pok melenggong, dipandangnya Beng Hoa, seperti mau omong apa-apa, tapi tidak jadi. Beng Hoa seperti merasa kikuk, katanya pula, ah, barangkali aku tidak cocok dengan hawa pegunungan di sini, rasanya aku rada masuk angin titik. Acih, Acih, luwekang Beng Tai Hiap maha tinggi, masakah cuma hawa saja dapat membuatmu masuk angin ujar Ubun Pok? Oya, ingin ku minta petunjuk sesuatu padamu titik. Acih, Acih, ahaha, maaf, telah ku tahan selisanya, tapi rasa bersin tetap terjadi, ucap Beng Hoa sambil menarik nafas dengan lagak menahan bersin. Apa barangkali kau lihat sesuatu tumbuhan di pektohsan sini yang tidak terdapat di tempat lain? Tanya Ubun Pok. Aha, betul, seru Beng Hoa. Memang ku lihat semacam bunga yang khas, bunga warna emas dan berduri, kelihatan sangat menarik. Siapa tahu belum lagi ku petik, baru tersentuk serbuk bunga lantas hidung terasa gatal dan ingin bersin. Bunga itu beraroma bunga duri emas, serbuk bunganya ada suatu keistimewaan, yaitu untuk sementara orang bisa mendadak hidung merasa gatal dan ingin bersin, tapi ada sementara orang tidak merasakan apa-apa meski berlepotan serbuk bunga raas itu, tutur Ubun Pok. Apa yang diceritakan itu adalah penyakit alergi yang kita kenal zaman ini, ada yang pekat terhadap sesuatu benda, ada yang tidak. Ilmu kedokteran zaman ini pun belum tuntas menyelidiki dengan jelas penyakit alergi, maka pada zaman dahulu tentu saja dipandang sebagai gejala yang aneh. Wah, jika begitu, agaknya bunga ajaib itu telah penujui diriku, ucap Beng Hoa sambil menyengir. Diam-diam Ubun Pok membatin, pantas suaranya agak berlainan daripada dulu, rupanya karena hidungnya tidak lancar. Dengan tertawa ia lantas berkata, serbuk bunga itu tidak beralangan bagi kesehatan manusia, hanya akan menimbulkan rasa tidak enak saja, ada obat penawar penyakit itu, bila Beng Taiyiyeh percaya padaku. Jika aku tidak percaya padamu, masakah aku mau berkunjung sendirian ke sini? Kit Beng Hoa. Ubun Pok mengeluarkan sebuah cuba kecil, katanya, boleh kau pencet keluar sedikit salep ini, dan masukkan ke lubang hidung, segera bersin akan hilang. Cuma hidung tidak bisa segera lancar, harus diobati selama 2-3 hari baru dapat sembuh seluruhnya. Beng Hoa mengucapkan terima kasih dan menerima cuba obat itu, di depan orang ia salepi hidung sendiri, lalu berkata, ehm, rasanya memang sangat enak. Sama sekali tak tersangka oleh pektohsan Chu Ubun Pok bahwa begitu cuba obat berada di tangan Beng Hoa, dengan cara yang sukar dibayangkan sudah segera ditukarnya dengan obat lain. Ubun Pok sendiri merasa senang, pikirnya, akhirnya kamu dapat juga kukibuli. Kiranya salep itu bukan melulu obat penawar serbuk bunga etnas, tapi telah dicampurnya pula semacam obat racun lain. Racun ini tidak segera bekerja, tapi bila Ubun Pok menghamburkan semacam bubuk lagi dan Beng Hoa mengendus bau obat bubuk itu seketika racun itu akan bekerja dan membuatnya pingsan. Itulah semacam kepandayan khas Kero menggunakan racun pektohsan Chu yang disebut obat reaksi secara berantai. Bila mana benar Beng Hoa akan bersahabat dengan dia, maka obat bubuk kedua tidak digunakannya dan racun pertama pun takkan bekerja. Beng Hoa sendiri diam-diam juga merasa senang, pikirnya, Uutungku kenal semacam bunga duri emas sehingga dapat kutipu dia. Kalau tidak, caraku menirukan suara Beng Hoa akhirnya pasti akan terbongkar. Begitulah kedua orang diam-diam telah bertarung mengadu akal. Sesuduh ambil tempat duuk, lalu pektohsan Chu tanya pula maksud kedatangan Beng Hoa. Kan sudah ku katakan, aku dan San Chu dari berkelahi menjadi kenalan baik, maka sengaja ku datang kemari untuk menyampaikan salam, tutur Beng Hoa dengan tertawa. Benarkah kedatangan Beng Tai Hiap ingin bersahabat denganku? Ubun Pok menegas lagi dengan ragu. Beng Hoa berlaka beka melengak, lalu menjawab dengan serius, dengan sendirinya begitulah maksudku, namun apakah berhasil atau tidak tentu saja bergantung kepada San Chu sendiri. Jika benar Beng Tai Hiap sudi berkawan denganku, tentu saja aku merasa sangat beruntung, kata Ubun Pok. Hanya saja sukar begitu untuk mempercayai kesungguhan hati Beng Tai Hiap. Oh, kira bagaimanakah baru kau mau percaya tanya Beng Hoa? Bicara terus terang, sedikit banyak antara perguruanmu denganku kan ada sengkita, ucap Ubun Pok. Maka ku pikir kedatangan Beng Tai Hiap ini mungkin bukan untuk bicara persahabatan denganku. Oh, kiranya kau sangsiakan kebenaran ucapanku, kata Beng Hoa tertawa. Ya, bila mana engkau tidak mau bicara terus terang, itu berarti engkau tidak menganggap sahabat padaku. Jika ku puji keindahan pemandangan di sini dan kehebatan Kung Fu San Chu, semua itu kan juga bicara sebenarnya, kata Hang Hoa dengan tertawa. Cuma, kedatanganku tentu saja tidak hanya untuk bicara pemandangan dan Kung Fu denganmu, memang ada dua urusan yang sekaligus hendak kurundingkan dengan San Chu. Ubun Pok pikir ini dia sudah mulai, jawabnya, jika kedua urusan ini tidak diperoleh kesatuan pendapat, lantas Beng Tai Hiap takkan menganggap sahabat lagi padaku. Itu pun bergantung betapa jarak perbedaan pendapat kita, ujar Beng Hoa. Baik, Coba katakan, dua urusan apa tanya Ubun Pok. Pertama, mengenai Shin Sian Wan, tutur Beng Hoa. Bahaya Shin Sian Wan sangat besar, diharap San Chu jangan lagi meracik Shin Sia Wan untuk membuat susah orang. Rupanya Beng Tai Hiap cuma tahu satu dan tidak tahu dua, kata Ubun Pok. Sebab Shin Man Wan kan juga dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit orang. Memang benar, namun orang yang tidak sakit bila terbiasa minum Shin Sian Wan akan menjadikannya ketagihan dan sekali kecanduan akan jadilah dia orang tidak berguna, jadi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ubun Pok pikir urusan ini boleh juga mengalah, maka ia berkata, Baik, ku terima permintaanmu, selanjutnya obat yang ku buat hanya ku guna kau untuk mengobati orang sakit dan takkan dijual kepada umum. Lalu apakah urusan yang kedua? Ku dengar suatu kabar bahwa seorang anak murid Tian San Pai kami, yaitu Ling Peng Ji, telah ditawan oleh San Chu, entah betul tidak hal ini? Jika betul, maka ku mohon San Chu sudi membebaskan dia dan akan ku bawanya pulang. Ia sengaja menyatakan mendengar kabar, maksudnya memberi kesempatan kepada Ubun Pok untuk menyangkal. Sebab jelas siat tahu orang takkan melepaskan Ling Peng Ji begitu saja, maka tujuannya sekarang hanya untuk mengulur waktu belaka. Dengan sendirinya Ubun Pok tidak tahu maksud tujuannya, ia pikir jika orang datang berdamai tentu juga akan menerima syaratnya, maka ketika bola matanya berputar, segera ia mendapat akal. Di luar dugaan Beng Hoa ternyata Ubun Pok tidak menyangkal, dengan tertawa ia menjawab, Wah, berita Beng Tai Hiap ternyata sangat tajam, memang betul Ling Peng Ji dari perguruanmu memang berada padaku, tidak sulit bila kau minta ku lepaskan dia, cuma, cuma apa tanya Beng Hoa? Asalkankah suruh Ling Peng Ji menyalin suatu berkas pengcoan kiam hoat bagiku, segera dia akan ku bebaskan. Beng Hoa berlagak aharan, mengapa kau minta pengcoan kiam hoatnya? Hektometer, tampaknya sudah tahu kamu sengaja tanya, jenge Ubun Pok. Aku benar-benar tidak tahu, kata Beng Hoa sambil membentang tangan. Baik, anggap kamu tidak tahu, jenge Ubun Pok. Pendek kata, itulah syaratku, tidak perlu ku beri penjelasan. Selagi Beng Hoa berlagak hendak tawar-menawar dan mengulur waktu, pada saat itulah seorang anak buah Ubun Pok lari masuk dengan nafas tersengal-sengal serta berteriak dengan suara Parnu, Wah, E-E-I, Celaka. Ada perusuh membobol titik membobol penjara dan titik dan Siau Sancu telah dilukai. Siau Sancu yang dimaksudkan orang ini adalah kemenaknu Ubun Pok sendiri, yaitu Ubun Lui. Padahal ilmu silat Ubun Lui terhitung jago nomor tiga di Pek Toh San, ia ditugaskan mengawasi Ling Peng Ji. Keruan Ubun Pok terkejut, seketika tak terpikir lagi olehnya hadirnya orang luar di situ, cepat ia berteriak, siapa perusuh itu. Dengan megap-megap anak buahnya melapor, katanya orang itu adalah Beng Hoa. Pelapor ini ikut menjaga Ling Peng Ji di belakang bersama Ubun Lui, ia tidak tahu datangnya Beng Hoa yang sedang bercengkerama dengan Seng Sancu. Maka tergelaklah Beng Hoa yang bicara tadi, teriaknya, Wah maaf, yang asli sudah datang, biarlah ku pamit dulu. Akan tetapi Ubun Pok lantas membentak, kontan sebelah tangan menghantam sambil membentak, lekas hamburkan Em Ji. Siapa tahu ginkang Beng Hoa palsu ini jauh lebih hebat daripada Beng Hoa tulang, sedikit bergeser pukulan jarak jauh Ubun Pok itu dapat dihindarkannya, kedelapan anak muridnya juga sukar mencegatnya. Kedelapan anak murid itu sekaligus hendak merogoh Em Ji, tapi serentak juga melongo ketika dirasakan kantung Em Ji mereka telah kosong melompong, entah sejak kapan senjata rahasia mereka telah hilang semua. Hah nha ha. Ini ku kembalikan kepada kalian teriak Beng Hoa gadungan dengan gelak tertawa, sekali tangan bergerak, berhamburanlah senjata rahasia laksana hujan. Cepat Ubun Pok menghantam dari jauh dengan tenaga pukulan dahsyat untuk menyampuk jatuh hujan senjata rahasia itu, walaupun begitu tidak urung dua anak muridnya terluka juga. Bentak Ubun Pok dengan murka, kiranya kamu ini Kowai Hoa Tio yang pernah menipuku itu. Memang betul, Beng Hoa gadungan ini adalah samaran Kowai Hoa Tio. Ia datang ke pek tohsan bersama Beng Hoa, kemudian kedua orang membagi tugas untuk bekerja. Ubun Pok pernah ditipu dan menyerahkan surat pengakuan dosa Cio Kjing Coan waktu Kowai Hoa Tio menyaru sebagai buek, sekarang Beng Hoa gadungan ini ternyata juga sedemikian mirip, dengan sendirinya ia lantas menduga siapa dia. Merasa berulang dipermainkan Kowai Hoa Tio, keruan gusarnya tidak kepalang. He he, surat pengakuan dosa dahulu itu kan juga hasil perampasanmu dari orang lain, seru Kowai Hoa Tio dengan tergelak. Kamu merampas dan aku menipu, sama-sama dan Sabtu-satu. He he rupanya baru sekarang kau tahu siapa diriku, kan sudah kasip. Maka ku beri nasihat padamu agar lekas kau tulis saja surat pengakuan dosa bagi dirimu sendiri. Teriak Ubonpok murka, kurang ajar memangnya kau kira dapat lari cepat lantas aku tidak dapat berbuat apa-apa. Hektometer, rebahlah. Senjata rahasia Ubonpok sendiri juga telah dicuri oleh Kowai Hoa Tio ketika ia memberikan tube salep tadi. Akan tetapi bubuk obat yang dapat menimbulkan reaksi berantai itu terbungkus kertas timah yang sangat tipis dan tersembunyi di selah-selah kuku jarinya, rahasia ini tidak diketahui oleh Kowai Hoa Tio. Maka pada waktu Kowai Hoa Tio dikejarnya, sebelum mendekat segera ia mencetikan obat bubuk itu dengan tenaga jari sakti. Sementara itu Kowai Hoa Tio sudah melompat turun ke bawah undakan, tapi segera ia dipapak oleh dua murid Ubonpok. Begitu melihat Kowai Hoa Tio, mereka melengak kaget dan berteriak, hah, barangkali ada setan. Kenapa di sini juga ada seorang Bengwoa? Kiranya kedua orang ini adalah si Kong Chiao dan Bu Yung Sui yang dulu pernah ikut Ubonpok mencari perkara ke Tian San, tempoh hari mereka sendiri terluka oleh pedang Benghoa, bila mana tidak diobati oleh guru mereka hampir saja kungfu mereka musnah. Sekarang pun kungfu mereka belum pulih seluruhnya. Maka mereka serupa burung yang sudah ketakutan bila mendengar suara jepretan pelinteng bila melihat Benghoa, walaupun disadari Benghoa palsu yang mereka hadapi, tidak urung kaki pun terasa lemas. Kowai Hoa Tio memegang tube salep yang diterimanya dari Ubonpok tadi dengan gerakan secepat kilat tiap poles salep itu pada lubang hidung Bu Yung Sui berdua. Menyusul itu dengan cepat sekali bubuk yang dilemparkan Ubonpok tadi pun meledak di depan mereka, bubuk itu berubah menjadi lapisan kabut tipis. Akibat reaksi berantai obat bubuk dengan salep pada lubang hidung mereka, kontan Bu Yung Sui dan si Kong Chiao bersuara tertahan dan jatuh pingsan. Dengan terbahak-bahak Kowai Hoa Tio berkata, Haha, caramu memang liai, sekali bentak lantas merobohkan orang. Cuma sayang caramu ini hanya dapat merobohkan anak muridmu sendiri. Di tengah gelap tertawanya, Pek Toh Sanchu telah ditinggalkannya jauh di belakang. Terdengar suara genta berdentang. Pek Toh Sanchu dan rombongannya serentak mengejar keluar. Tiba-tiba terlihat Beng Hoa berlari di tengah kerumunan orang banyak, tapi orang banyak itu segera lari terpencar dan ada yang mendadak roboh terjungkal. Kiranya rombongan orang itu mestinya hendak mengejar dan menangkap Beng Hoa, tapi begitu berhadapan mereka lantas tunggang-langgang di sengkelit roboh oleh kungfu Beng Hoa jadinya bukan mereka yang mengejar Beng Hoa melainkan mereka yang dikejar anak muda itu. Padahal Beng Hoa tidak sempat mengurus mereka lagi, sebab ia terburu-buru ingin bergabung dengan Kuai Hoa Tio sehingga terpaksa ia harus menerjang di tengah orang banyak yang semula bermaksud mencegatnya. Tentu saja Kuai Hoa Tio sangat girang dan terkejut pula begitu cepat bertemu dengan Beng Hoa, cepat ia bertanya. Di mana Ling Peng Ji? Ia sangka Beng Hoa sudah dapat menyelamatkan Peng Ji dan Nona itu sudah pergi dulu, jika demikian halnya mereka pun tidak perlu terlibat bertempur dengan musuh. Tak tersangka Beng Hoa juga lagi tanya padanya, di mana iblis Ubun Pok itu? Hanya bila gembong iblis ini kita tangkap baru Peng Ji dapat diselamatkan. Kiranya meski dia telah melukai Ubun Lui yang menjaga Peng Ji, namun belum tahu tempat dikurungnya Nona itu. Mestinya ia hendak menawan Ubun Lui untuk memaksa keterangannya, namun kungfu Ubun Lui tidak lemah, terpaksa sekali gebrak ia lukai lawan dan belum sempat menawannya. Dalam keadaan kepepet Ubun Lui meledakan granat berjarum dan berasap racun, namun baik jarum maupun asap berbisa itu tidak dapat mencederai Beng Hoa, cuma kesempatan itu pun digunakan Ubun Lui untuk kabur di balik asap tebal. Dari seorang penjaga yang ditangkapnya Beng Hoa dapat mengetahui Ling Peng Ji ditahan di gua bawah tanah. Gua itu banyak alat perangkap, kira bagaimana masuk gua bawah tanah dan membuka kamar tahaan itu hanya diketahui Ubun Pok dan Ubun Lui saja. Beng Hoa tidak sempat banyak bicara dengan Kuai Hoa Tio, ia cuma mendesak Kuai Hoa Tio lekas membawanya kembali mencari Ubun Pok. Kuai Hoa Tio sendiri juga belum sempat bertutur dan sudah terdengar suara meraung murka Ubun Pok yang memekakkan anak telinga, lalu muncul gembong iblis itu. Ubun Pok, bentak Beng Hoa, apa yang kau katakan sendiri masa sudah lupa? Seperti diketahui, ketika Ubun Pok bertanding dengan Beng Hoa di Tian San Tempo hari, ia sendiri pernah menyatakan bila mana ia kalah, maka ia rela diperlakukan sesuka Beng Hoa. Inilah borok yang memalukan, Ubun Pok khawatir Beng Hoa membeberkannya di depan anak muridnya, maka dengan muka merah ia berteriak murka, anak keparat, ada jalan menuju surga tidak kau tuju, neraka tanpa pintu justru akan kau terobos. Biarlah hari ini boleh coba kita menentukan mati hidup lagi, apakah kamu yang mampus atau aku yang mati? Sembari berteriak ia terus menerjang maju, kedua tangan menghantam sekaligus. Beng Hoa sengaja hendak menguji kungfu sendiri, maka kedua tangannya juga menghantam sekaligus, maka terjadilah keras lawan keras. Benturan keempat tangan menimbulkan suara gemuruh. Beng Hoa tergetar mundur dua tiga tindak, sebaliknya Ubonpok juga tergeliat. Tampaknya Ubonpok sedikit di atas angin dalam aduk pukulan ini. Tapi harus dimaklumi, tangan kiri Ubonpok menggunakan honpengci yang pukulan maha dingin, dan tangan kanan menggunakan hwe yang tu yang maha panas. Bila mana kedua macam ilmu sakti itu digunakan, seketika pihak lawan akan merasakan siksaan panas dingin, sedangkan Beng Hoa cuma mengandalkan lukangnya yang murni dan dapatlah mematahkan kedua macam ilmu sakti lawan, kalau cuma mengadui lukang, biarpun dia tidak di atas petoh sanju Ubonpok pasti juga takkan dikalahkan olehnya. Setelah saling gebrak sekali, mau tak mau Ubonpok terkejut, pikirnya, wah, tampaknya tempo hari seumpama aku tidak bertanding dua babak lebih dulu mungkin juga sukar mengalahkan dia. Beng Hoa sendiri diam-diam juga mengeluh, pikirnya, hari ini aku tidak menggunakan pengpok Hong Kong kiam untuk dapat menawan dan rasanya harus memeras tenaga lebih dari seribu jurus. Belum habis pikir, dilihatnya Ubonpok sudah menubruk tiba pula. Cepat Beng Hoa melolos pedang, sekali berputar, serem tak ia menyerang ke kanan dan ke kiri, kedua macam ilmu sakti lawan dapat ditahannya, bahkan pedang kelihatan bergetar dan masih ada sisa tenaga untuk siap balas menyerang. Meski petoh sanju Ubonpok bukanlah jago pedang kelas tinggi tapi dia juga seorang ahli ilmu silat, begitu melihat gaya pedang Beng Hoa segera ia tahu anak muda itu lagi mencari kesempatan untuk menusuk hiat cu maut. Celakanya sukar diketahuinya hiat cu mana yang akan diincar lawan. Dalam keadaan tubuh sendiri sudah terkurung di bawah cahaya pedang lawan, sedikit lengah saja setiap hiat cu mana pun sanyak mungkin akan tertusuk. Kuatir kecundang, cepat Ubonpok bergeser dan kedua tangan menghantam pula, dengan tenaga pukulan dasyat digunakannya sebagai perisai tidak berwujud. Sekonyong-konyong terdengar orang menjerit dua kali, kiranya dua muridnya yang berdiri agak dekat entah tergetar oleh tenaga pukulan Ubonpok sendiri atau dicederai oleh hawa pedang Beng Hoa yang lihai, tahu-tahu keduanya menggelep tak terluka dalam sekejap itu. Untung tidak terluka parah, mereka masih sanggup menggelinding jauh ke sana untuk melepaskan diri dari tempat bahaya.